Nah, sebagai general overview, Jakarta itu merupakan ibu kota negara, greater Jakarta, dengan luasnya yang bisa dilihat 661,5 km persegi, kayak Singapura gitu lah luasnya. Kemudian, kepadatan penduduknya 14,464 km persegi, dan GDP-nya itu melebihi GDP nasional, yaitu sekitar 14.570 per kapita dolar, di mana di Indonesia sendiri masih sekitar 3.000-something itu. Nah, di sini apa sih plan-plan Jakarta itu? Nah, sebenarnya kalau misalkan kita ngomongin tentang planning, pasti kalau misalkan di pemerintahan itu kan ada kayak semacam legal formalnya ya. Nah, legal formal dari planning itu banyak banget, cuman mungkin aku ngambil tiga basic legal atau tiga peraturan yang memang ini menjadi dasar untuk melaksanakan pembangunan, dan perencanaan pembangunan ini ada di Jakarta selama lima tahun dari periode 2017 sampai dengan 2022. Nah, di sini sebenarnya yang paling gede itu adalah namanya RPJP ya, RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Cuman kan itu banyak banget, dan juga dokumennya itu bisa aja direvisi kayak gitu. Cuman, apa namanya kalau RPJPD ini, saya sih sebenarnya beberapa pernah ngelihat, cuman lebih fokusnya kalau ngelihat gedean dari development planning Jakarta itu ke RPJMD. Nah, RPJMD ini Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selama lima tahun, bentuknya adalah PERDA. Jadi ini ketika governor masuk, first time di office itu pasti timnya atau dengan SKPD itu akan menyusun rencana-rencana pembangunan selama lima tahun. Kemudian, dari rencana pembangunan itu kan banyak banget ya, apalagi kalau di RPJMD itu detail banget, perbab-babnya itu udah diatur apa-apa aja, siapa SKPD yang ngehandle misalkan program ini. Nah, untuk bisa lebih tahu sebenarnya apa yang dikerjain Jakarta, prioritasnya kita bisa melihat di namanya peraturan gubernur tentang percepatan pelaksanaan kegiatan strategis daerah. Nah, kegiatan strategis daerah itu seperti yang udah saya sebutkan tadi, itu adalah bagian priority programnya gubernur selama lima tahun. Ada 73 butir, ini juga akan saya sampaikan contohnya apa aja. Dan kemudian di KSD ini juga menjadi salah satu tanggung jawab dari tim gubernur juga ya, untuk nge-assist terkait dengan kebijakan, formulasinya, sampai dengan eksekusinya. Kemudian dari pergub ini dituangkan lebih detail, apa namanya, list-list atau daftar terkait dengan kegiatan strategis daerahnya di namanya itu capgub, keputusan gubernur. Nah, ini tiga dokumen ini yang menjadi salah satu basic legal untuk development planning di Jakarta selama masa kepemimpinan Pak Anies selama lima tahun. Nah, di sini tadi, nah yang namanya kegiatan strategis daerah itu sebenarnya totalnya ada 73, jadi kalau di DKI Jakarta itu secara struktur birokrasinya ya, itu dibagi ke empat bidang supaya bisa memudahkan untuk melakukan koordinasi. Yang pertama itu adalah bidang pemerintahan, yang kedua adalah bidang perekonomian dan juga keuangan, yang ketiga bidang kesejahteraan rakyat, dan yang keempat adalah bidang pembangunan dan juga lingkungan seperti itu, lingkungan hidup. Nah, untuk kegiatan strategis daerah ini juga masing-masing ada di bidang-bidang tersebut, karena nanti kan jatuhnya ini kan siapa yang akan melakukan ini, jadi koordinasinya siapa. Misalkan ada smart city, nanti berarti koordinasinya itu ada di bidang pemerintahan, di mana dia di handle oleh dinas komunikasi informatika dan statistik seperti itu. Nah, jadi aku kasih contoh per bidang ada beberapa ya, dimulai dari birokratik reform atau di pemerintahan, kita ada local strategic activities, yang pertama adalah build a clean government dengan public engagement dan juga the use of technology untuk meningkatkan kualitas dari public service. Nah, di sini bisa diartikan juga kita selalu innovate untuk mengembangkan komplain handling system atau pengaduan masyarakat, supaya quality of public service itu bisa naik juga. Terus, kemudian di sini ada smart city and digital governance untuk menciptakan dashboard besar terkait dengan data-data yang ada di DKI Jakarta, terus integrasi data kependudukan dan juga Jakarta 1. Jadi, dashboard inilah yang nantinya diharapkan menjadi salah satu bank datanya, big datanya, yang mana gubernur bisa melihat lalu menjadikan salah satu semacam pertimbangan untuk memutuskan kebijakan, jadi based on data, kayak gitu. Terus, yang Jakarta 1 ini adalah terkait dengan peta, jadi peta di Jakarta diintegrasikan, yang mana peta-peta ini nanti akan digunakan untuk melakukan mapping-mapping terkait kebutuhan data tertentu, kayak misalkan data bantuan sosial, atau data-data misalkan populasi, dan sebagainya. Kemudian, terkait dengan akutabilitas kinerja, juga menjadi salah satu prioritas kami, yang mana akutabilitas kinerja ini salah satunya adalah terkait dengan WTP, wajah tanpa pengecualian tentang akutansi keuangan publik. Kemudian, di bidang sosial welfare atau kesejahteraan sosial, ini ada beberapa aktivitas terkait dengan, apa namanya, women and children, protect Jakarta's women and children from harassment, dan juga violence and human trafficking. Jadi, kayak kekerasan-kekerasan di Jakarta itu harus di-regis dengan kegiatan ini, yang mana kegiatan ini melibatkan PKK dan juga dasar Wisma yang ada di wilayah-wilayah di Jakarta, seperti itu. Terus, di sini melakukan perluasan terkait dengan KJP Plus, dan juga melakukan improvement terhadap kualitas sekolah fokasi. Next, kemudian terkait bidang economy and finance, perekonomian keuangan. Di sini ada, saya contohkan ada lima, saya contohkan ada lima kegiatan strategis, yang mana itu adalah terkait dengan kontrol harga dan juga revitalisasi pasal tradisional. Kemudian, melakukan improve the rate of EODB, easy of doing business, ini jadi terkait dengan investasi. Kemudian, melakukan operasi ERP atau electronic road pricing. Jadi, nanti kalau misalkan mau lewat jalan, teman-teman kalau di Jakarta tahu jalan Sudiman Tamrin ya misalkan. Jadi, di sini nanti ketika kita lewat, kena charge tuh, hampir kayak tol, kayak gitu sih. Jadi, nanti ada berapa kilometer, berapa, misal 10 ribu, kayak gitu. Terus, terkait dengan development and operation of MRT and LRT. Jadi, MRT and LRT kita sudah ada ya. MRT fase 1 dari Bundaran HI Lebah Bulus sudah beroperasi. Kemudian, LRT, apa namanya, Velodrome. Itu sudah beroperasi juga. Namun, kita juga mempunyai PR untuk fase selanjutnya, fase 2. Seperti itu. Terus, terkait dengan Establish Endowment Fund. Endowment Fund ini kayak semacam dana abadi, jadi kayak sarana investasi berkesinambungan, yang mana hasilnya itu nanti digunakan untuk program-program pengembangan yang menjadi prioritas DKI, kayak misalkan pendidikan, gitu. Kemudian, bidang yang terakhir adalah terkait dengan pembangunan infrastruktur dan juga lingkungan hidup. Di sini ada empat butir kegiatan, yaitu terkait dengan pembangunan TOD, TOD atau Transit Oriented Development ini adalah pendekatan pengembangan kota yang mengadopsi tata ruang campuran dan the use of public transport. Jadi, kayak misalkan teman-teman mungkin pernah ke Duku Atas ya, di Jakarta. Jadi, di Duku Atas itu ada stasiun MRT Duku Atas, kemudian ada stasiun Karet Sudirman, KRL. Kemudian ada dilewatin juga BRT atau Besteras Jakarta. Nah, harapannya sebenarnya Duku Atas ini akan menjadi sarana integrasi transportasi. Selain space, mungkin itu adalah salah satu idenya mengintegrasikan transportasi. Seperti itu. Kemudian, yang kedua adalah broaden the scope and improve the quality of clean water services. Jadi, kayak dia itu kecakupan, meningkatkan cakupan, dan juga meningkatkan cakupan air bersih, di mana sekarang ini kan nggak semua daerah di Jakarta itu tercakup oleh air bersih, kayak gitu. Dan parahnya lagi, sebenarnya isu tentang air bersih ini juga cukup menjadi perhatian environmentalist, karena ketika dia cakupan air bersih itu kan, kalau di kita itu kan pipa itu ya, pipa yang dari kayak pump, kayak gitu. Nah, biasanya orang yang nggak dialiri oleh pipa tersebut itu ngambil air tanah. Nah, jadinya ketika nanti air tanah ini disedot terus-terusan, akan menyebabkan land subsidence dalam jangka waktu ke depannya, kayak gitu kan. Jadi, to prevent this adalah bagaimana kita menaikkan cakupan air bersih pipa-pipa itu ke rumah-rumah di Jakarta, kayak gitu. Kemudian, yang ketiga adalah terkait dengan penjagaan banjir melalui naturalisasi. Dan juga yang keempat itu adalah pembangunan ITF, atau Intermediate Treatment Facility. Jadi, ITF ini adalah bentuk pengolahan sampah yang kemudian dijadikan sebagai sumber energi. Jadi, kayak bahasanya itu waste to energy, kayak gitu. Nah, itu beberapa contoh dari kegiatan strategis daerah. Nanti bisa di-download aja dokumennya, listnya apa aja. Nah, ini aku overview aja terkait dengan perencanaan dan juga apa yang udah kita katakanlah achieve ya di lima tahun ini. Ini masih sekitar, berarti sekitar tiga tahunan. Jadi, aku ngambil perkembangan infrastrukturnya yang ada di Jakarta. MRT ini sekarang dari Bundaran HI ke Lebak Bulus, udah ngeris sekitar 16 km. Dan target kita di 2030 itu 223 km. Kemudian juga dengan LRT, masih pendek banget ya, masih 5,8 kg. Kemudian 2030 nanti kita harus achieve 116 km. Dan juga Transjakarta, yang mana peningkatan penumpang sampai tiap harinya lebih dari 1 juta itu is actually our achievement. Dan kemudian kita juga menaikkan apa ya, cakupan-cakupan rutenya. Kemudian elevated loop line, ada housing juga yang teman-teman pasti, apa namanya, nggak asing dengan namanya DP0, seperti itu. Terus, ada ini tadi yang aku sebutkan, clean water ya, di kita itu sekarang masih 60% reach-nya terkait dengan pipa air bersih itu. Kemudian di 2030 itu harapannya udah 100%, jadi udah nggak ada orang yang ngambil air dari tanah supaya menghindari terjadinya land subsidence atau penurunan permukaan air tanah. Kemudian wastewater management, wastewater management ini adalah namanya kalau di Indo itu IPAL ya, kayak pengelolaan air limbah yang terintegrasi, sewerage system. Jadi air limbah di mana dia nanti dialirkan melalui pipa masuk manhole, kemudian diolah lagi, kemudian didistribute, itu bisa jadi kayak semacam air bersih yang bisa dikonsumsi. Seperti itu sih. Terus, terkait dengan microbus atau angkot, jadi angkot ini mitra kita itu kalau nggak salah tahun kemarin itu udah mencapai seratusan something, hampir 200. Nah, tahun 2030 itu target kita adalah semua angkot itu terintegrasi dengan transportasi publik dari Jakarta. Kenapa sih kita bertahan untuk angkot yang tetap digunakan, karena sebenarnya angkot ini berguna banget untuk kita-kita memfasilitasi perjalanan kita untuk first mile dan juga last mile. Jadi kalau teman-teman mau ke stasiun MRT, misalnya mau berangkat kerja, itu kan dari rumahnya teman-teman ke stasiun MRT itu kan harus ada first mile-nya nih mau pakai apa, kalau sekarang kan palingnya pakai gojek, kayak gitu ya. Tapi nanti diharapkan juga nggak cuma gojek nih, ada sarana transportasi lain kayak misalkan angkot, kayak gitu. Kemudian turun, abis dari naik MRT turun, turun dari MRT mau ke kantor, itu kan last mile nih. Jadi misalkan itu bisa di-reach lagi pakai angkot, idenya seperti itu. Nah, tapi semua ini dengan adanya COVID, nggak sama lagi teman-teman. Perlu diketahui COVID juga impact-nya banyak banget. COVID di Jakarta sendiri itu per kemarin, per hari kemarin itu confirm case-nya itu ada 4.417, yang dirawat ada 2.062, yang melakukan self-isolation itu ada 1.323, kemudian yang sembuh ada 622, dan juga yang meninggal ada 410. Nah, dengan adanya COVID-19 sebagai pandemi ini, akan memunculkan impact secara langsung terhadap ekonomi dan juga Jakarta, di mana direct impact dari COVID ini tentunya kan terhadap aktivitas ekonomi ya, di mana ekonomi yang diproyeksikan itu pertumbuhannya 5% sebelum COVID itu menjadi 0,5% setelah COVID. Nah, ini disebabkan karena apa sih? Nah, kenapa bisa turun ya? Karena emang aktivitasnya kan dibatasin ya dengan adanya large scale social distancing atau PSBB, dan juga ada work from home, pokoknya semua-semuanya dari rumah, otomatis kan aktivitas terhenti tuh. Nah, makanya ekonomi sendiri juga turun hampir 50% di wilayah Jabodetabek. Nah, itu yang menyebabkan lokal budget atau teman-teman tahu APBD, APBD kita tuh defisit, ini diberita udah banyak banget, sekitar, defisitnya sekitar 53%, ya. Kemudian sekitar 323.224 orang itu per 11 April kemarin data dari Disnaker Trans dan Energi itu kehilangan pekerjaan dan juga dirumahkan. Nah, ini menjadi salah satu domino efek dari COVID-19 ini sendiri. Dan juga adanya gangguan rantai pasokan, demand shock dan juga supply shock, di mana demand shock ini kan anything karena kita work from home, karena kita katakanlah banyak yang dilakukan, banyak yang terkena PHK, jadinya tingkat permintaan terhadap barang pun juga rendah. Nah, di sini supply-nya sendiri juga kaget karena ada disrupsi, dan itu nggak cuma Indonesia aja secara global kayak gitu kan. Dan juga production-nya itu di cutbacks karena beberapa perusahaan yang masih boleh beroperasi itu kan rata-rata perusahaan yang ada hubungannya dengan penanganan COVID. Dan juga konsumsinya akhirnya menurun dan bahkan delay seperti itu. Nah, terjadinya penurunan aktivitas ekonomi ini berdampak terhadap pendapatan daerah atau lokal budget di Jakarta yang semula ditargetkan sekitar 80-something triliun turun defisit 53 persen seperti itu. Nah, that's why dengan adanya penurunan seperti itu, apa sih yang perlu dirubah? Apakah ini akan ada impact-nya terhadap perencanaan pembangunan yang ada di Jakarta? Ya, tentu aja sih ada kayak gitu. Apa sih? Terus kita mesti ngapain nih kalau misalkan apa namanya sekarang ini kita lagi defisit, belum lagi kalau ngomongin ekonomi ke depannya kan belum tentu juga kita nggak bisa prediksi kan. Mungkin Jakarta akan recover seberapa lama itu kan kita juga nggak bisa defisit, kita harus mengganti nih model bagaimana kita melakukan perencanaan pembangunan yang ada di Ibu Kota. Kalau misalkan dulu, dulu nih ketika nyusun perencanaan pembangunan, mungkin teman-teman udah sangat aware dengan yang namanya musrembang ya, apa namanya, kayak musyawarah perencanaan pembangunan dari bawah banget, RTRW sampai nanti naik ke provinsi seperti itu. Nah, kalau misalkan itu sih bisa kita artikan sebagai salah satu mekanisme yang cukup baik ya, karena itu kan sifatnya bottom-up, kayak gitu. Cuman ada memang beberapa refinement atau perbaikan-perbaikan yang harus kita, katakanlah, kita susun dan juga kita aplikasikan ke depannya tentang bagaimana cara kita untuk membangun kota, bagaimana cara kita bekerja. Nah, dulu kalau misalkan orang ngomong terkait dengan pembangunan, itu pasti udah kayak government center banget gitu, di mana government ini memposisikan dirinya sebagai provider, dia yang apa ya, istilahnya kayak service provider gitu, dia yang apa-apa dengan budgetnya dia, dia bikin ini, 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 itu, kayak gitu. Dan menganggap bahwa orang-orang atau people itu cuman menjadi kayak development object aja, kayak misalkan aku ini menjadi kayak semacam sasaran untuk pembangunan seperti itu. Ini paradigma-paradigma yang dulu yang mana ketika kita punya budget segini, kita harus nge-spend ini nih, jadi kita untuk berapa orang, berapa orang, berapa orang. Nah, sebenarnya hal-hal yang seperti itu untuk perencanaan pembangunan kota itu udah tidak relevan lagi, dan kita harus shifting ke paradigma baru terkait dengan people center development. Apa sih people center development? People center development ini menempatkan government itu sebagai enabler atau facilitator. Kalau yang dulunya sebagai provider, dia itu justru memfasilitasi, kayak gitu. Nah, ketika dia menempatkan dirinya sebagai facilitator, otomatis akan menempatkan people itu as a co-creator. Jadi, dia nggak berdiri sendiri gitu untuk melaksanakan pembangunan kota. Dia membutuhkan partisipasi, dia membutuhkan semacam kolaborasi dari masyarakat dan semua stakeholders, kayak gitu. Jadi, arah pembangunan inilah yang harus kita shift, yang harus kita tinggalkan dari yang mulai duit berapa, dan kita harus habiskan ini untuk apa, menjadi kita harusnya itu bikin apa sih untuk Jakarta. Jakarta 5 tahun, 10 tahun itu harusnya jadi apa sih dengan kayak gitu, berarti kita butuh apa aja nih, kayak gitu. Jadi, shifting itulah yang menjadi salah satu fokus kita, terutama karena ada dampak COVID ini. Karena melalui partisipasi dan juga kolaborasi dari various parties, dan juga cooperation dengan warga negara, stakeholders, dan sebagainya itu, akan menghasilkan visi yang sama. Jadi, nggak ada mismatch. Kadang kan sering banget nih, karena pengen ngabisin anggaran, pemerintah itu bangun ini, padahal masyarakat, ya sebenarnya aku nggak butuh itu, kayak gitu. Jadi, mismatch itu kan sering banget nih terjadi antara government's plan dengan people's need. Jadi, diharapkan dengan adanya, apa namanya, people-centered development ini, udah nggak ada mismatch lagi, bahkan mempunyai visi dan misi yang sama untuk pembangunan kota. Kemudian, selanjutnya terkait dengan community involvement ini, secara sudut pandang ilmu sosial politik, itu sangat bagus ya untuk meningkatkan kesehatan demokrasi dan sustainability, keberlanjutan demokrasi yang ada di negara kita, karena itu akan membuat negara itu menjadi responsif dan juga efektif. Jadi, nggak apa ya, nggak worst thing tadi, kayak pemerintah bangun apa, padahal masyarakatnya nggak butuh, kayak gitu. Jadi, menghindari itu. Ini saya mengutipnya dari paper yang ditulis oleh Fadi Hadis dan juga Pak Daniel Dagidai. Kemudian, kalau misalkan udah kayak gitu, model pembangunannya atau cara berpikir untuk membangunnya itu berubah, lalu apa lagi sih yang mesti dilakukan? Nah, yang mesti kita lakukan adalah terkait dengan perbaikan mekanismenya. Karena ketika kita membangun sebuah kota, it's not about infrastructure atau result dari pembangunan itu sendiri, tapi terkait dengan people, people yang ngebangun dan juga people yang menerima dampak dari itu semua. That's why ketika kita ngomong kolaborasi, kolaborasi dan sebagainya, kita harus juga paham kalau misalkan di pemerintahan itu harusnya, strukturnya harus efektif loh, kayak gitu. Nah, teman-teman yang mengikuti mata kuliah kajian birokrasi, nggak tahu kalau di AN udah pada, teman-teman yang ikutan udah pada ngambil atau belum, itu kita akan tahu sebuah teori yang mana birokrasi ini tuh udah menjadi red tab gitu. Jadi kayak, apa sih kaset-kaset lama itu yang berputar dan gak karuan, kayak gitu. Dan secara struktur itu sangat gemuk, kayak gitu. Dan kurang efektif. Nah, that's why kita harus melakukan efektivitas struktur. Efektivitas struktur itu gak harus dengan pemangkasan jumlah ya, tapi bisa dengan pengalihan jabatan. Jadi kan kalau sekarang itu struktur kita itu kan jabatannya sangat structural banget, sangat hirarkis, ada pejabat-pejabat eselon dengan pangkat-pangkat tertentu. Nah, itu harusnya bisa di-shift untuk zaman sekarang kan udah kayak gak terlalu ini ya, kayak menjadi pejabat eselon atau ini tuh udah gak terlalu dibutuhkan lagi di some stage, karena terlalu banyak gitu ya eselon tuh, kalau di Jakarta kasusnya tuh sampai eselon 4. Padahal sebenarnya eselon 1, 2 aja udah cukup kayak gitu untuk nge-guide, pembangunan gitu. Tapi kita kebanyakan ya sampai eselon 4. Nah, itu harusnya resource seperti itu tuh bisa dialihkan banget nih, menjadi resource yang lebih kompeten dan juga based on expertise. Jadi yang mana kemarin ketika Presiden Pidato itu kan menyinggung terkait dengan pemangkasan bidokrasi dan juga pengalihan dari jabatan struktural ke jabatan fungsional. Sebenarnya kenapa sih kita memerlukan jabatan fungsional? Karena kita memerlukan orang yang bisa bangun kota itu berdasarkan keahlian yang dia miliki. Jadi bukan berdasarkan pangkat, tapi keahlian seperti itu. Terus kemudian research and development. Yang menjadi salah satu catatan aku ketika ada di Jakarta adalah pemanfaatan riset untuk pengambilan kebijakan dan pembangunan itu kurang ya. Karena kita pasti selalu membutuhkan lembaga-lembaga yang dari luar, yang terkadang dari internal kita sendiri tuh belum tentu paham gitu esensinya. That's why kemarin terkait perbaikan struktur yang ada di DKI, kita bikin semacam research and innovation center untuk pengembangan kota, di mana itu diharapkan kebijakan-bijakan yang kita ambil tuh bisa match dengan apa yang ada di luar sana, kayak gitu. Jadi nggak ketinggalan zaman atau udah nggak compatible lagi dengan yang seharusnya ada, kayak gitu. Kemudian terkait dengan check and balances, jadi mengharapkan check and balances ini bukan semata-mata sebagai kelengkapan administratif aja. Kadang kan orang bikin laporan-laporan-laporan, tapi sebenarnya check and balances ini lebih ke, apa ya, kayak semacam evaluasi gitu. Ketika kebijakan ini dibikin, penerapannya di lapangan tuh seperti apa sih, apakah udah sesuai atau ada yang nggak match. Nah, nantinya di situ akan ada feedback kan. Jadi kita feedbacknya adalah terkait dengan pertama, oh berarti kita harus ngubah kebijakan itu, atau kita cukup memainkan mekanisme yang ada di lapangan, seperti itu. Jadi check and balances itu lebih ke activity process ya, bukan formal base kayak nyusun-nyusun laporan dan sebagainya. Nah, often our bureaucracy is filled with debt gitu, jadi kayak terlalu mementingkan administrasi. Ya, administrasi penting sih, cuman mungkin make it more simple aja, kayak gitu. Terus harus ada prioritize dan authorize. Jadi kenapa harus ada prioritas? Karena itu tadi, dengan adanya COVID-19, otomatis mau nggak mau kita juga harus punya prioritas kita untuk apa sih. Jadi ke depannya itu kerangka yang dibangun, kerangka yang dibangun dalam melakukan development planning itu adalah terkait dengan priority. Yang mana priority ini harusnya, jangan terlalu beda nih antara satu kepemimpinan dan kepemimpinan yang lain. Karena kan orang satu periode, katakanlah 5 tahun, 2 periode 10 tahun, nanti kalau misalkan udah ganti kepala daerahnya ganti lagi gitu. Harusnya ada yang menjadi base-nya, ide besarnya, terkait dengan Jakarta jangka panjangnya seperti apa, tapi juga ada yang kayak semacam short planning kayak gitu. Dan ini adalah cara membiasakan cara berpikir birokrasi kita. Kalau birokrasi kita kayak semuanya tuh penting aja gitu, kayak nggak ada yang nggak penting padahal sebenarnya bisa diukur ya skala prioritasnya kayak gitu. Jadi nggak buang-buang duit kayak gitu. Kemudian terkait dengan monetize, jadi gimana kita bisa melakukan monetize untuk apa yang kita bangun. Karena often ketika udah idea atau planning atau apapun itu udah di-build, udah jadi itu ya udah gitu kayak udah selesai-saya. Padahal kita masih ada PR lagi gimana cara nge-monetize itu. Jadi kayak misalkan nih kita bangun namanya RPetra atau Taman Maju Bersama kayak gitu. Karena Taman Maju Bersama. Itu kan sebagai public space ya. Nah ketika teman-teman birokrasi itu kan pasti punya dana nih untuk buat ngebangun itu gitu. Tapi once itu udah kebangun, harusnya nggak cuma sampai di situ dong. Kita juga harus memikirkan gimana aktifasinya. Ini Taman mau di-run kayak gimana. Ini Taman mau dibuat kayak gimana kayak gitu untuk aktifasi atau untuk kayak semacam perawatannya sebagainya. Jadi nggak cuma bangun udah nggak selesai kayak gitu. Jadi kita mengharapkan kota itu bukan hanya terkait dengan hal-hal yang pembangunan itu bukan terkait dengan hal-hal yang visible aja. Tapi juga terkait bagaimana mengaktifkan atau activate sosialnya. Nah terkait dengan itu ada tiga catatan nih. Idea apa sih yang kita coba susun terkait dengan development planning in the time of COVID-19. Yang pertama adalah tadi terkait dengan bagaimana kita menemukan visi dan misi yang sama sehingga nantinya itu akan dibentuk kolaborasi lintas sektor dan juga terkait dengan coordination among various fields. Jadi kayak ada pembangunan yang nggak cuma satu modelnya itu nggak cuma one size fits all. Tapi bagaimana dia juga bisa nge-guide ideas-ideas dari luar kayak gitu. Terus kemudian harus ada team up antara government officials dan juga researcher di mana dia akan melakukan riset dan juga kerjasama terkait dengan inovasi apa yang kita create nih kayak gitu. Karena ketika situasinya seperti ini nggak cukup government itu bergerak sendiri ya. Mesti ada support dari stakeholders lain. Kemudian terkait dengan policy guided terkait urban development. Jadi kira-kira ada COVID-19, impactnya seperti ini. Kita harusnya in response to development planning mau kayak gimana gitu. Jadi apakah ada specific reform and plans. Jadi plan-plan yang kita lakukan ini apakah ada yang mau direform atau mau ada perubahan dan sebagainya yang mana ini akan menjadi model yang akan kita katakanlah distribute untuk stakeholder-stack order kita memberikan idea. Oh harusnya kayak gini nih, kayak gitu. Next, ngomongin soal development planning apalagi di government ya. Kita nggak cuma ngomongin soal pembangunan itu sendiri. Tapi di mana kita juga harus bisa change the birokrasi. Dan menurut aku ini adalah salah satu momentum yang tepat ya. Di mana birokrasi itu harusnya beyond now gitu. Jadi harus bisa lebih adaptif terhadap perubahan-perubahan yang sangat cepat. Nah kalau dulu nih paradigma yang sebelah kiri, government-based policy itu adalah birokrasi yang kita kenal sekarang. Yang mana kayak semuanya itu seolah-olah penting. Terus manajemennya itu sangat-sangat nggak ada. Jadi dia berdasarkan arahan pimpinan, berdasarkan atasan, perintah atasan. Padahal harusnya kita harus nurture atau melakukan, atau memupuk semacam inisiatif-inisiatif ya harusnya dari bawah. Tapi kan birokrasi kita sekarang kerjanya yang ngikutin arahan atasan. Terus guesswork. Jadi dia kayak nggak punya apa ya semacam, nggak punya semacam inilah timeline gitu. Jadi dia kayak aku hari ini ngapain ya yaudahlah paperwork aja nih kayak gitu. Jadi harusnya bisa ditingkatkan dengan penguasaan-penguasaan terhadap data dan sebagainya. Kemudian kerjanya itu sangat slow, ya lama banget gitu. Terus terlalu fokus terhadap sekarang-sekarang aja. Padahal kalau ngomongin development, planning, planning, planning itu kan pasti talking about the future ya. Jadi mesti harus visioner harusnya. Tapi kadang birokrasi di kita tuh terutama di Jakarta juga masih ditemui. Masih kayak ya gini-gini aja, pokoknya tiap hari ngapain, isi aktivitas, udah gini-gini-gini selesai. Padahal we need beyond that kayak gitu. Terus apa-apa tuh harus diperintah dulu, harus ada himbawan, harus ada arahan, seruan, dan nggak ada kayak semacam inisiatif. Nah itu yang harusnya bisa kita shifting di mana government itu in terms of development planning harus punya clear priorities. Mau ngapain aja nih selama lima tahun gitu. Dengan pertanyaan besar, 10 tahun Jakarta mau jadi apa? That's why selama ini dibagi-bagi nih tahun ini harusnya gini, tahun depan gini-gini-gini, sebagainya. Kayak gitu. Jadi ada clear priorities dia tiap hari harus ngerjain apa, harus ada targetnya, supaya nggak ada hal-hal yang molor kayak gitu. Terus data inform, jadi di mana birokrat-birokrat kita ketika bikin kebijakan itu juga harus berdasarkan data dan juga hasil riset, jadi bukan berdasarkan kebiasaan yang ada di birokrasi. Jadi sering banget nih sharing dikit ketika misal bikin kebijakan, terus kemudian nggak bisa nih kayak gini karena aturannya itu ada ini, 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 kayak gitu. Nah kadang tuh saya juga berpikir, nah ini aturan itu kan yang bikin kita sendiri ya. Kenapa jadi bikin kita ribet gitu. Harusnya ketika memang aturan itu udah nggak kompatibel, yaudah gitu, kita merubah aturan tersebut atau ya kita, apa ya, saya just go ahead sambil kita merubah itu gitu. Karena yang namanya aturan, pastikan harus, nggak selamanya aturan itu tiap waktu. Dia kan mempunyai keterbatasan ya dimensi ruang dan waktu, jadi emang harus selalu diperbarui. Jadi ketika ada sesuatu yang nggak relevan karena aturan, jangan sampai itu menghalangi kita untuk berinovasi, kayak gitu. Terus cara kerjanya itu harus in touch and rapid. Jadi harus cepat nih, harus kayak, apa ya, tekek-ketek kayak gitu. Jangan slow gitu, karena kadang orang, kenapa sih kerjanya slow? Ya karena SOP-nya begitu, yaudah berarti harus ya merubah SOP dong gitu. Ngapain tetap mempatahankan SOP yang bikin kerja kita lama, kayak gitu. Terus habis itu harus visioner memikirkan ke depannya mau jadi apa. Jadi ketika di situ kita udah punya target mau ngapain-ngapain aja. Kemudian ada semacam change on the ground. Jadi kayak inovasi-inovasi yang muncul itu harusnya nggak menghalangi dia ya. Karena often ketika kita ngelihat structure itu, apa ya, karena ada hirarki situ tadi ya, hirarki-hirarki-hirarki, eselon, jabatan, dan sebagainya, jadinya kayak mempersulit yang di bawah, yang muda-muda itu, untuk melakukan inovasi. Karena sebenarnya banyak banget, PNS-PNS di Jakarta, teman-teman ASN itu juga ber, apa ya, potensial juga bagus, kompeten, kayak gitu. Terutama yang muda-muda. Kemudian di sini, that's why kita butuh melakukan development planning yang efektif dan yang sesuai dengan Jakarta itu adalah orang-orang yang ada di government officials itu harus berdasarkan expertise dan juga skills. Jadi not only appointee, karena dia lulus CPNS, kemudian dia punya jabatan tertentu, tapi dia juga harus punya expertise dan juga skills. terus work-nya harus agile, yang mana ketika dia ditempatkan di tim tertentu sesuai keahlian, ya nggak bakalan nolak, karena kalau ditemui sekarang tuh kasusnya kayak gini. Misalkan, oh gini-gini-gini, harus buat kayak gini-gini. Oh, mohon maaf, itu bukan tupok sih saya, gitu. Bukan tugas pokok dan fungsi saya, gitu. Hari ini masih ngomongin tupok sih kan, ya. Maksudnya kayak harusnya bisa di-create untuk lebih fleksibel mungkin, gitu. Kemudian harus ada business process atau SOP tadi, yang simple tapi juga rasional, yang mana itu alur kerja kita tuh jangan kayak mula, kayak nggak kelar-kelar, tapi juga harus ada alur kerja yang simple, yang bisa di-achieve dan bisa cepat, kayak gitu. Terus kemudian, the use of technology, kalau untuk case di Jakarta terkait dengan digital government, udah cukup, apa ya, udah cukup, katakanlah, develop juga, udah cukup oke. Cuman, yang mesti perlu didorong, kalau casenya Jakarta itu udah mengambil kebijakan berdasarkan data, jadi itu masih belum sih, masih belum optimal. Jadi, evidence-based policy atau data-based policy tuh masih perlu ditingkatkan lagi di Jakarta. Kemudian, terkait dengan kerjaannya teman-teman yang ada di government, itu harusnya udah bukan input dia hari ini ngerjain apa, tapi dia harusnya udah input, saya selama tiga bulan ngerjain ini, outputnya ini, dan output ini yang, apa namanya, berguna untuk nge-achieve hal ini, kayak gitu. Jadi, mesti harus dirubah gitu cara kerjanya. Nah, konklusinya, singkat, adanya shifting model untuk development planning ini, harusnya bisa, apa ya, kayak dipakai Jakarta untuk menyatukan visi kerjasama, dan juga resources, nggak cuma dari Pemprov DKI sendiri, tapi juga dari semua stakeholders, kayak gitu. Terus, new model dari development planning, harus dibarengin juga nih, the change, the way to run a government. Jadi, kayak organization and people, yang tadi saya baru di slide sebelumnya, yang tentang transformasi birokrasi, itu juga harus dilakukan. Jadi, nggak cuma nge-touch atau nyentuh pelaksanaan atau development planning-nya aja, tapi juga orang-orang yang melakukan development planning ini, yang harus kita ini juga, kita harus kita, katakanlah reform juga. Jadi, ini kayak semacam holistic reform sih, kalau aku boleh bilang. Kemudian tadi terkait dengan gimana cara kerja birokrasi kita harus cepat, Jakarta harusnya udah nggak relevan dengan keluhan-keluhan yang, oh ngurus ini lama, ngurus itu lama, kayak gitu. Terus, kemudian yang paling penting adalah bagaimana kita menggunakan data, teknologi, dan riset untuk policy making process. Ini list of reference-nya. Nah, thank you teman-teman. Jadi, itu paparan singkat dan juga sharing terkait dengan perencanaan pembangunan yang ada di DKI Jakarta. saya kembalikan lagi ke Mas Sagi. Oke, temu tangan dulu buat Kokom ya. Temu tangannya digital aja kayak gini. Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat datang dulu untuk PJMK kita, Bu Sulika Osmurawati. Ya, thank you. Ya, Bu mungkin ada satu-dua kata yang bisa disampaikan ke pembicaraan kita, Bu. Bu Ika. Oke, Kokom. Assalamualaikum. Welcome to our class ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Suara ku menggema ya. Or everyone, oke. Masalah, Bu. Masih cukup clear. Ya, masih clear, ya. Oke, Kokom. Thank you very much for the insight about development planning in Karta. Especially during the COVID, ya. Many things I would like to discuss with you today. Oke, lagi terima kasih. And semoga mahasiswa-mahasiswa peserta mata kuliah ini bisa memanfaatkan kesempatan langkah ini, ya. Salah satu policy analysis timnya Pak Anies Klaswedan, ya. Itu aja, nanti Bu Ika akan ikut Mimbrung. Oke. Tapi nanti jam 12, I have a meeting in faculty. Tapi for now, I can following your discussion. Langsung aja ke anak-anak lagi. Thank you. Sekali lagi, terima kasih ya, Kokom. My pleasure, ma'am. Ya, saya chat selalu. Great, thank you. Yes, you too. Baik, terima kasih, Bu Ika. Jadi, ini kesempatan langkah seperti yang bilang Bu Ika tadi. Jadi, kalau sehari-hari mungkin teman-teman mendengarkan saya atau Bu Ika atau Bapak Ibu pesan yang lain, hari ini kita kedatangan langsung nih, seorang praktisi yang mungkin secara usia nggak jauh beda dari kalian. Jadi, ini juga kesempatan langsung untuk tanya first-hand experience sih. First-hand experience, kira-kira working in the government itu seperti apa? Oke, mungkin saya kira pertanyaannya bisa macam-macam ya. Nggak hanya soal materi yang disampaikan, tapi juga mungkin first-hand experience tadi. Lagi, silakan buat teman-teman yang ingin bertanya secara langsung ya. Mungkin juga di antara teman-teman ini juga warga Jakarta. Jadi, bisa langsung saja nih ke Kokom nih, selaku policy makers di sana. Oke, silakan. Ya, Mas Afi, silakan. Halo. Ya, halo. Aku sebenarnya kan bukan peserta mata kuliah ini ya, tapi kan karena di-sharing juga waktu itu ada posernya untuk kuliah tamu Mbak Kokom ini. Aku mau tanya beberapa sih, terutama untuk apa, shifting anggaran di APB DKI itu ya. Yang aku baca, untuk kayak Bina Marga sendiri itu, efisiensinya itu sampai 60% untuk tahun ini, dari 4,8 triliun sampai dipotong kurang lebih 1,7-an. Nah, itu kan maksudnya cukup besar ya untuk buat pembangunan tahun ini. Dan tapi kenapa untuk pemotongan belanja pegawai itu apa udah ada isu untuk pemotongan apa gimana ya? Karena anggaran kan cukup besar juga di 20,5 triliun ya untuk CKD-nya juga. Terus yang kedua itu, aku mau nanya kayak, untuk sebenarnya kan Pak Anies kan udah ngomong untuk shelter-shelter yang homeless yang di Jakarta terkait COVID-19. Jadi, itu realisasinya gimana sih? Dan ada partisipasi dari tokoh masyarakat juga, kayak yang aku sering membaca di Twitter, kayak itu apa ya, Mbak? Maksudnya kayak mekanismenya gimana sih itu, Mbak? Gitu aja sih. Oke. Masih, Mbak. Oke, ini mau jawab dulu atau nerima pertanyaan beberapa lagi? Mungkin dikompel aja, Mas. Masuk aja ya. Oke, tadi ada subscribe, sumpah angkat tangan tadi. Mungkin mau jadi temutanya. Oh ya. Ya, terima kasih Mbak Pokom karena udah sharing dengan kami yang ada di sini. Halo? Di sana nggak, Mbak? Oke. Thank you, tadi udah sharing. Penjelasannya menurut saya sangat insightful dan informatif. Jadi, saya ada satu pertanyaan nih, Mbak. Di April kemarin tuh kan ada analisis menarik yang ditulis oleh Direktur LSI. Dan di situ dia mengatakan bahwa dalam situasi global pandemi saat ini, pemerintah di banyak negara itu justru lebih cenderung menerapkan inward looking policies untuk mengatasi pandemi ini. Jadi, terlalu fokus ke dalam. Ada kecenderungan seperti itu. Padahal, ia juga menjelaskan bahwa justru in times like this, kita itu membutuhkan kolaborasi atau collective efforts lainnya yang bersifat cross-border. Jadi, antar daerah atau negara. Oleh karena itu, saya ingin tahu nih, Mbak, sejauh mana sih Pemprov DKI itu menjadikan kolaborasi cross-border itu sebagai langkah strategis dalam penanganan COVID-19 ini? Karena, terutama terkait dengan kolaborasi dengan Pemprov DKI lain ya. Karena kalau tadi sempat dikatakan kolaborasi dengan stakeholders lain within that particular area, itu kan sebenarnya masih inward looking policies. Jadi, lebih ke gimana sih pemerintah Pemprov itu menjadikan kolaborasi stakeholders bagi langkah strategis dalam ini saikan pandemi ini. Terima kasih. kebijakan untuk menggunakan big data itu biasanya kalau dari S1 orang-orang yang ada di sana itu dari jurusan apa? Sedangkan kalau yang dari S2 itu mungkin dari jurusan apa? Terima kasih. Ini pertanyaannya khusus buat TGUPP atau Pemprov secara umum nih? Yang dijelaskan sama Mbak Koko Maja, Mbak. Ya, bebas pokoknya yang sesuai sama Mbak Koko Maja. Dari yang dijelaskan. Dua-duanya kali ya? Dua-duanya, oke. Oke, ada tiga pertanyaan ya. Tadi yang pertama saya rekap dulu dari Hafiz yang tanya soal pemotorangan anggaran ya terkait COVID-19. Kemudian ada peterapan shelter buat warga DKI. Kemudian pertanyaan dari Saskia seputar kira-kira yang dilakukan soal, supaya kita nggak inward looking ya, saya kira juga banyak ahli di luar sana yang ngomong tenang ini. Jadi di masalah global itu harus diselesaikan soal global, harus diselesaikan soal cross-corder. Itu seperti apa di Jakarta sekarang yang sudah dilakukan. Dan terakhir, di pertanyaan soal karir mungkin ya. Yang pertanyaan yang bagus juga dari Mas Farhan. Kira-kira jurusannya seperti apa? Mengingat yang jelas, visit masih bisa lah ya. Buktinya Koko bisa masuk. Silahkan dijawab, Mbak Koko. Yang pertama, terkait dengan shifting anggaran dan juga efisiensi anggaran. Dan pertanyaan yang menarik juga bahwa memang kita melakukan efisiensi karena memang secara keuangan, keuangan daerah kita defisit ya dari yang diperkirakan itu 87 atau 89 triliun itu menjadi turun defisit 53 persen hanya cuma menjadi sekitar 40-an something-t. Nah, terkait dengan pertama, anggaran bina marga, efisiensi, dan impact-nya terhadap pembangunan. Memang benar, apa namanya, terjadi efisiensi di beberapa kegiatan prioritas kita ya, even. Jadi, program-program di luar kegiatan prioritas kan sudah banyak. Nah, itu yang nggak ada hubungannya sama penanganan COVID-19, otomatis emang langsung di-cut. Kemudian, terkait dengan ini, kenapa alokasinya kita cut atau kita efisiensi? Karena memang pembangunan jalan atau infrastruktur itu bukan satu-satunya prioritas ya. Jadi, shifting anggaran kita harus lebih banyak porsinya ke penanganan COVID-19. Karena memang salah satu masalah di Jakarta itu sebagai epicenter dan juga sebagai ibu kota. That's why untuk penanganan COVID-19 ini memang harus extraordinary, kayak gitu. Dan saya kira terkait dengan pembangunan-pembangunan fisik itu kan masih bisa dilanjutkan di tahun-tahun berjalan atau tahun depan. Jadi, kalau Hafiz tahu kontrak-kontrak terkait dengan pembangunan fisik ini kan bisa berlaku multi-years ya. Jadi, kontraknya bisa di-extend. So, nggak ada masalah jika nanti ini akan dilengkapin di tahun-tahun berikutnya, seperti itu. Kemudian, terkait dengan belanja anggaran untuk pegawai, apakah terjadi pemotongan ya. Ya, memang BL belanja langsung dan juga tidak langsung untuk pegawai kita cukup besar, porsinya 24T in total ya. Tadi yang disebutin Hafiz masih belanja tidak langsungnya, belanja langsungnya juga ada 3T something. Jadi, totalnya 24T. Itu memang mau tidak mau melihat struktur keuangan kita dan status keuangan kita seperti ini harus dilakukan efisiensi juga. Dan sudah bisa dilihat sih di beberapa berita, memang kita akan berencana bulan depan itu melakukan efisiensi tunjangan kinerja daerah. Kalau gaji, untuk gaji teman-teman ASN kan nggak bisa diapapain karena itu pengaturannya kan secara nasional. Tapi kalau misalkan tunjangan kinerja itu kan berdasarkan kekuatan keuangan daerah, jadi itu bisa di-rexizing. Dan kita melihat beberapa produktivitas teman-teman ASN memang dari work from home ini kan mungkin kurang ya. Apalagi untuk teman-teman yang biasanya handle project kayak Bina Marga, Dinas Berdaya Air, dan sebagainya. Kayak gitu itu kan mungkin terjadi penurunan produktivitas. So, ya memang resize untuk anggaran belanja pegawai ini memang seperti di berita-berita, rencananya memang 50% kayak gitu. Mulai bulan depan dan sedang disiapkan sih polusinya. Kemudian terkait dengan shelter, pertanyaan yang menarik, jadi kemarin kan sempat banget nih orang-orang non-Jakarta ya, rata-rata itu yang tinggal di Jakarta udah karena kehilangan pekerjaan, nggak boleh pulang, terus nggak punya duit lagi, akhirnya nggak punya duit untuk bayar tempat tinggal. Akhirnya di jalanan tuh banyak banget yang tidur di trotor kayak gitu. Nah, that's why government merespon ini dengan menyediakan shelter-shelter di gorgor atau fasilitas publik yang kita punya. Nah, ini kemarin gubernur melakukan rapat pimpinan, memberikan arahan kepada para wali kota dan bupati untuk menyiapkan public space itu gorgor yang akan digunakan untuk homeless-homeless people ini, kayak gitu. Nah, sekarang beberapa gorgor udah beroperasi sih, kayak di gorgor tanah habang itu di Jakarta Pusat udah beroperasi. Kemudian di beberapa daerah lain juga udah beroperasi dibantu dengan beberapa influencer-influencer, kayak gitu. Untuk, apa namanya, budgetnya dari mana gitu. Jadi, kita menggunakan budget existing dan juga bantuan dari beberapa pihak. Jadi, yang namanya wali kota yang punya wilayah pasti udah jago ya, misalnya kayak menghimpun partisipasi dari mungkin pihak swasta atau warga sekitarnya untuk ngasih makanan, misal, atau selimut, dan sebagainya, kayak gitu. Jadi, udah beroperasi sih jawabannya, kayak gitu. Terus, pertanyaan kedua dari Saskia. Pertanyaan kedua dari Saskia terkait dengan inward looking policies yang harusnya bisa di leverage ke internal cooperation, kayak gitu. Untuk case Jakarta sih sebenarnya kalau untuk internal cooperation itu emang gak langsung punya adendum atau perjanjian-perjanjian dengan pihak-pihak internasional. Karena kalau misalkan terkait dengan hubungan internasional itu kan menjadi salah satu, apa ya, salah satu authority dari pusat ya. Jadi, kita mungkin ada beberapa authority yang gak bisa kita langkahin. Tapi, sebenarnya apa yang udah dilakukan Jakarta in terms of building cooperation dengan negara lain atau sektor-sektor lain, itu jadi kemarin kita sempat dapat mini-grant dari Bloomberg PHC, apa namanya, Partnership for Healthy Cities, di mana dari situ mini-grant itu digunakan untuk pengembangan IT in terms of COVID-19. Jadi, kemarin kita sempat kolaborasi juga dengan startup-startup, termasuk juga Google dan startup lain untuk mengembangkan dashboard ya. Nanti bisa dicek di corona.jakarta.go.id, di situ ada dashboard mobilitas, people density, dan juga vehicle density, itu salah satu kerjasama kita dengan startup, kayak gitu. Nah, terkait dengan Partnership for Healthy Cities, ini nanti rencananya akan dipusatkan kepada IT development. Jadi, nanti akan digunakan untuk IT support kita dalam penanganan COVID-19, bisa jadi untuk, apa ya, kayak semacam bikin teknologi baru ataupun apa, nanti belum kebayang sih, karena kemarin masih bentuknya proposal aja gitu, mini-grant. Terus, di kita selain mini-grant itu juga ada kayak semacam, kayak jadi kita kemarin nyusun protap yang ada di rumah sakit-rumah sakit, kemudian dari situ dibantu oleh consulting firm. Consulting firm-nya ini ya, kayak consulting firm yang sebenarnya headquarter-nya di luar, tapi dia juga punya cabang gitu di Indo. Nah, itu bantu kita secara pro bono. Dan banyak juga sih, kayak misalkan PWC, bantu kita juga terkait dengan structure dan organisasi gugus tugas, seperti itu. Jadi, mungkin partnership-partnership ya bentuknya kalau untuk outward looking policies atau projection kita dengan dunia internasional kayak gitu. Jadi, bukan yang benar-benar hand-in-hand policies, tapi lebih ke partnership kayak gitu, kalau kasusnya Jakarta gitu. Kalau di nasional, aku kurang tahu deh gimana apa yang udah dilakukan in terms of integrative policies ya. Mungkin kalau regional kayak ASEAN, kayak gitu, apa yang digunakan itu saya kurang tahu. Mungkin selama ini, so far juga, saya melihat beberapa kali Pak Gubernur juga punya jadwal, kontrol dengan mayor-mayor yang ada di, misalkan, dunia kayak gitu, untuk ngelakuin kayak semacam benchmarking penanganan COVID di masing-masing negara. Jadi, itu sih, Sas. Jadi, untuk integrative policies mungkin belum sampai ke situ, karena yang sekarang udah kita lakuin itu in terms of partnership and collaboration. Terus, tapi sebenarnya aku juga setuju sih, kayak gitu. Jadi, ada kayak semacam hand-in-hand gitu ya, antara Indo dan beberapa negara, mungkin kayak Singapura dan sebagainya. Jadi, nggak terkesan berjuang sendiri, kayak gitu. Terus, kemudian pertanyaan yang ketiga terkait dengan background ya, untuk bekerja di government, untuk data analis itu apa aja sih gitu. Sebenarnya, semua background sih bisa gitu. Even kemarin ketika aku di Jakarta Smart City, bukan semua orang IT juga gitu. Tapi memang mereka belajar IT, belajar coding dan sebagainya. Jadi, expertise itu kira-kira tetap dibutuhkan ya. Mungkin skill-skill lain, kayak misalkan kita teman-teman visip, harus bisa ngerti data gitu. At least bisa SPSS atau R atau STATA seperti itu. Karena itu sangat berguna banget. Jadi, mungkin bukan skill formal kita di mata kuliah, tapi itu skill pribadi kita ketika nanti kekerja. Dan itu sangat berguna banget. Apalagi untuk data driven policy, kayak gitu. Itu salah satunya. Terus, kalau misalkan teman-teman yang ada mau belajar coding, juga sangat disarankan banget juga ya, untuk belajar coding, kayak gitu. So, menurut aku untuk formal education, background-nya apa aja, sebenarnya bisa aja sih. Asalkan secara skill set kita mumpuni. Kayak gitu. Kalau di... Oke, tambah sedikit. Kalau di TGOPPP sendiri, mostly sebenarnya anak teknik, ini ya, anak teknik, terus ada anak sosial juga ada sih. Jadi, kalau di rasio mungkin... Berapa ya? Mungkin lebih banyak anak tekniknya sih, kayak gitu. Terus, kalau untuk ASN sih, aku kira ya, harusnya dengan ada ide untuk jadi jabatan fungsional, jadi berdasarkan kompetensi dan juga ekspertis, harusnya udah bisa sangat spesifik nih, untuk data analis, kayak gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan, nanti juga tetap bisa kok anak-anak sosial untuk berkecimpung di smart cities atau data analis. Ini menjadi PR buat kita semua ya. Terutama tadi skill-skill yang saya rasa di Vsip mungkin belum ada, kecuali kalau teman-teman, sebenarnya ada, tapi sangat terbatas kalau teman-teman ngambil mata kuliah di informasi perpusakaan. Karena di situ data saintis kita di Vsip itu lumayan banyak. Nah, ini juga problem juga kalau di perspektif kami di public administration, bahkan untuk CPNS terakhir ya, itu masih kaku ya. Jadi misalkan aja di departemen sendiri, dengan kebutuhan seperti itu, nggak hanya sebagai policy analis, tapi juga sebagai orang yang bisa baca data, untuk mengelola data ya, itu kompetensinya untuk yang diterima juga sangat kaku ya. Jadi linearitas untuk rekrutmen ASN ini cukup jadi ganjaran buat kita untuk bikin skill yang bisa harusnya dikuasai di abad 21 ini ya. Oke, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nanti saya lihat ada Tri Parsetio, angkat tangan. Rerica juga, silakan siapa dulu ini. Saya persilahkan ke Tri dulu, jadi angkat tangan Tri dari Parsetio. Selamat pagi Mbak Kokom. Selamat pagi. Sebelumnya, saya ingin mengapresiasi kinerja Mbak Kokom dan tim Tana Penanganan Kasus Pandemi COVID-19 Jakarta. Thank you, Tri. Oke, kemudian ini kita kan dikagetkan dengan berita terdapat adanya 63 karyawan di salah satu perusahaan di Surabaya positif terpapar virus COVID-19. Sedangkan berdasarkan data yang saya baca, menunjukkan bahwa setidaknya terdapat 200 perusahaan di Jakarta masih aktif beroperasi. Kemudian pertanyaan saya adalah, bagaimana langkah Jakarta sendiri sebagai epicentrum pandemi COVID-19 bisa memastikan agar apa yang terjadi di Surabaya tersebut tidak kembali terjadi di Jakarta? Itu pertanyaan pertama, Mbak Kokom. Kemudian pertanyaan kedua adalah, terkait dengan development planning, kita tahu bahwa Jakarta memiliki mega proyek berupa pelaksanaan Jakarta APRICS 2020. Iya, dari saya. Oke. Terakhir, saya baca bahwa proyek tersebut harus ditunda karena adanya pandemi, kan? Oh, ada Mbak Kokom nih, saya ingin bertanya, bagaimana arah mega proyek senilai triliunan rupiah tersebut? Oke. Terus yang pertanyaan ketiga ini, pertanyaan terakhir yaitu, ini kan kita akan... Kita angkatan 2017, kita akan memasuki tahun terakhir divisi UNER, kan Mbak? Apakah Jakarta ke depan akan melaksanakan penundaan terkait belanja pegawai, gitu sih. Terima kasih, Mbak Kokom. Oke. Oke, tadi ada pandemi yang terkait perusahaan yang masih beroperasi ya. Kemudian lanjut ke diskusi terkait ITOL, dan terakhir soal, mungkin Mas Rini sudah cukup visioner ya, untuk menentukan karirnya. Jadi, saya rasa cukup bagus ini ya. Jadi, soal prospek ke depannya untuk ASN ya. Lanjut dulu ke berikutnya tadi, yang kedua dari Rerica ya. Rerica baru saya ke Agri. Ini Hafiz mau tanya lagi atau gimana? Mas yang angkat tangan. Gak, mas. Cukup, mas. Oh, enggak ya? Oke, kalau Rerica ke terus kemudian ke Manuel Agri. Silahkan, Rerica. Ya, terima kasih, Pak, atas kesempatannya. Terima kasih juga buat Mbak Kokom. Rerica mau menanyakan, berkaitan dengan yang pertanyaan yang ditanyakan, terkait ada beberapa langkah strategis yang Jakarta gunakan dalam penanganan COVID-19 ini. Namun, melihat beberapa berita beberapa hari lalu, itu kan ada beberapa kebijakan Jakarta yang ditangguhkan ya, Mbak, oleh pemerintah pusat. Nah, apakah kebijakan-kebijakan yang ditangguhkan tersebut sangat mempengaruhi langkah-langkah strategis yang memang sudah direncanakan oleh pemerintah Jakarta sendiri? Dan bagaimana respon pemerintah Jakarta atas kebijakan yang ditangguhkan oleh pemerintah pusat? Ini contohnya kayak transportasi itu ya? Atau ada yang pembatasan transportasi? Oke. Oke, itu aja? Iya. Oke, saya lanjut ke manual agri ya. Silahkan, Mas. Ya, makasih Pak G, dan makasih Mbak Kokom untuk materinya. Saya mau nanya ini sih, terkait kepemimpinan gitu. Artinya kan, kepemimpinan di saat seperti ini kan dibutuhkan. Nah, saya ingin tahu model kepemimpinan yang digunakan oleh Pak Anies ini seperti apa sih Mbak dalam menghimpun pegawainya yang ada di Jakarta dan juga untuk menarik masyarakat kayak gitu. Karena kan di saat COVID-19 ini sebetulnya yang paling dibutuhkan kan partisipasi masyarakat sih, kan gitu. Nah, bagaimana sih Pak Anies ini untuk dia dapat simpati lah dari masyarakat dan masyarakat ini bisa mengikuti aturan-aturan yang ada di Jakarta. Kayak gitu sih Mbak. PNCnya simpel aja. Makasih. Apalagi. Yang terakhir soal pemimpinan ya. Oke, kalau begitu saya rekap lagi. Pertama terkait 3 ya. Kebijakan soal perusahaan yang masih beroperasi, ITOL, kemudian ke depannya soal ekorban ASN. Kemudian untuk kreditnya soal kebijakan Jakarta yang ditanggungkan pemerintah pusat. Contohnya kayak pembatasan sosial ya. Yang awalnya mungkin Jakarta sudah lebih dulu untuk calling, untuk melakukan semacam semi-lockdown gitu ya. dan juga pembatasan transportasi. Yang terkait agri ya. Soal kemimpinan Pak Anies Baswedan. Oke. Langsung saya jawab ya. Terkait dengan pertanyaan Tri. Yang pertama adalah gimana kebijakan terkait dengan perusahaan. Jadi kebijakan terkait dengan perusahaan yang beroperasi ini memang sebenarnya sudah secara rinci dituangkan ke dalam aturan-aturan yang terkait dengan PSBB. Jadi di situ kan sudah ada perusahaan yang boleh beroperasi itu yang di bidang apa saja, yang harusnya tutup itu apa saja, kayak gitu. Nah terkait dengan itu, kita sebenarnya sudah tiap hari teman-teman di lapangan, Satgas Satpol PP, TNI Polri itu melakukan inspeksi-inspeksi ke perusahaan yang sebenarnya itu nggak dikecualikan, tapi tetap masih buka. Nah itu mungkin salah satu penangan-penangan lapangan ya terkait dengan itu. Kemudian selanjutnya selain mekanisme yang ada di lapangan terkait enforcement regulasi yang sudah kita tetapkan adalah terkait pengenaan sanksi administratif kepada perusahaan-perusahaan yang tidak dikecualikan tapi tetap masih buka. So menurut saya itu cukup berjalan efektif ya, di mana memang PSBB hari pertama, kedua, dan ketiga itu masih banyak banget nih perusahaan yang nggak dikecualikan tapi tetap buka. That's why teman-teman di lapangan juga secara intens melakukan semacam inspeksi dan melakukan sanksi bisa berupa lisan atau sanksi-sanksi administratif berupa denda dan sebagainya. Dan cukup efektif karena sekarang rasa-rasanya sih perusahaan yang beroperasi itu rata-rata udah yang dikecualikan di aturan terkait dengan PSBB. Kemudian terkait dengan mega proyek Formula E. Formula E ini kan sebenarnya kayak event ya. Sebenarnya event ini kan juga udah diperhitungkan secara cost ekonomi dan juga dampak ekonomi dan sebagainya yang terkait dengan branding Jakarta dan banyaklah komprehensif kayak gitu. Dan ini udah dihitung juga bersama dengan institusi lain kayak misalkan BI dan juga perencana-perencana keuangan dan sebagainya gitu. Dan udah diperhitungkan secara matang juga gitu. Terkait pelaksanaan Formula E yang harusnya ini Juni dengan adanya COVID memang harus ditunda. Tapi sebenarnya saya juga kurang tahu sih kelanjutnya seperti apa setelah ditunda itu. Karena setahu saya dari pihak penyelenggara Formula E juga belum ada komunikasi lagi. Atau sebenarnya udah ada komunikasi tapi saya nggak tahu. Karena saya sendiri bukan yang handle proyek ini kayak gitu. Terus terkait dengan Jakarta ke depannya seperti apa terhadap pegawai. Saya kira Jakarta ke depannya terkait dengan human resources kita. Kemudian kebetulan saya kan ada di bidang pemerintahan nih. Jadi juga involve terhadap isu-isu birokrasi kayak gitu. Kedepannya sih diharapkan kalau right sizing itu kan agak rada susah ya. Karena mungkin Mas Agi juga tahu memecat PNS yang tidak kompeten itu nggak semudah memecat karyawan yang ada di perusahaan swasta kayak gitu. Panjang banget prosesnya dan cenderung sulit kayak gitu. Jadi untuk right sizing secara kuantiti sih kayaknya kemungkinan agak sulit. Tapi mungkin kita lebih apa ya mainnya di quality kayak gitu. Dan juga size budget juga disesuaikan ya. Karena dengan adanya WFA-WFA ini kan otomatis yang saya katakan tadi produktivitas kan bisa jadi berkurang di beberapa dinas yang nggak menghandle penanganan COVID secara langsung gitu. Kayak binamarga kayak gitu. Jadi mesti memang ada rasionalisasi ini ya, rasionalisasi melihat keadaan kita yang defisit memang harus ada rasionalisasi terhadap belanja pegawai seperti itu. Terus pertanyaan selanjutnya dari Raica terkait dengan langkah strategis yang Jakarta pernah announce ya, tapi nggak sejalan mungkin ya, belum sejalan dengan pusat dan juga respon Jakarta seperti apa. Jadi memang sih kemarin-kemarin kita di Pemprov DKI Jakarta membuat kebijakan yang sangat responsif. Karena sebenarnya secara historis kita tahu COVID-19 itu nggak mungkinlah nggak ada di Indo dengan kondisi Indo yang sangat-sangat terbuka gitu. Nggak ada penutupan, nggak ada pembatasan, dan sebagainya. Jadi Januari itu kita tetap melakukan langkah preventif. Kenapa Jakarta melakukan langkah preventif? Karena as simple ketika orang dari luar negeri mau ke Indonesia, salah satu checkpoint yang terbesar itu kan ada di Soekarnata, di wilayah Jakarta. That's why nggak menutup kemungkinan kita harus melakukan langkah preventif terhadap ini. Jadi Januari kita udah bentuk namanya, dulu bukan gugus tugas, tapi tim tanggap COVID-19. Tim tanggap COVID-19 yang aktif melakukan sosialisasi pola hidup sehat, PHBS. Kemudian juga di lapangan, awareness-awareness masyarakat terhadap COVID-19 ini. Dan juga kayak pencegahan-pencegahan yang bisa dilakukan secara mandiri, seperti itu. Tapi kemudian di Februari, kalau nggak salah itu kan udah mulai rame negara-negara tetangga kayak Singapura sih mulai dari Januari ya. Kayak negara tetangga kayak Malaysia dan sebagainya itu udah ada kasus positif yang ditemukan. Nah secara otomatis dengan kayak gitu Jakarta mulai melakukan formulasi-formulasi kebijakan terhadap kemungkinan-kemungkinan terburuk yang terjadi. Karena kita tahu healthcare system kita dikatakan mungkin kurang baik kayak gitu. Healthcare system kita tuh jauh di atas rata-rata kapasitas bed kita di rumah sakit juga sangat kurang. Karena di Jakarta sendiri tuh rumah sakit, nggak ada COVID aja, itu udah penuh gitu. Apalagi kemarin bareng-bareng sama DBD gitu. Jadi itu yang membuat kita sadar kalau kita nggak prevent ya nanti bakalan jadinya apa namanya, membeludak, bakalan jadinya membeludak dan nggak bisa diatasi malahan kayak gitu. Terus ketika Maret udah ditemukan kasus positif pertama kedua dan itu di Jakarta, otomatis kita langsung ya reaktif, kita langsung melakukan penutupan di public-public space kayak sekolah, kemudian tempat-tempat kayak taman, pokoknya kayak tempat-tempat wisata itu kita tutup. Dan kemudian once president announce kita harus bekerja, belajar, beribadah dari rumah, akhirnya dari Pani sendiri langsung initiate untuk membatasi transportasi seperti itu. Tapi itu terjadi penolakan karena memang sifatnya masih himbauan gitu. Jadi di perusahaan-perusahaan mungkin juga belum ada sense of agency juga ya kayak gitu. Jadi that's why masih banyak perusahaan atau bahkan kampus yang mengharuskan untuk masuk gitu ya. Padahal udah dilakukan pembatasan transportasi. Waktu itu udah diumumin sehari sebelumnya sih melalui preskon. Tapi tetap di hari Senin tuh akhirnya membeludak. Nah ini juga perlu memang dievaluasi. Di satu sisi kita pengen membuktikan ke masyarakat, kalau kita tuh menghadapi masalahnya serius loh. Kita nggak, virus ini bukan kayak virus-virus biasa gitu. Penularannya sangat cepat dan impactnya juga mungkin sangat-sangat buruk melihat healthcare system kita yang kurang baik kayak gitu. Terus waktu itu juga sempat ngusulin terkait dengan langkah-langkah kebijakan, pembatasan lainnya, yang mana waktu itu Pak, dari Pak Gubernur, sementara terdengar ya, apa namanya terkait dengan lockdown-lockdown, tapi memang, apa namanya, lockdown pun juga nggak cuma lockdown yang bener-bener nutup semuanya gitu. Lockdown pun juga punya stage gitu. Ada stage-nya atau ada limited crowd, jadi kayak orang berkumpul-kumpul itu udah nggak boleh ya, lebih dari lima orang. Kemudian ada limited mobility yang tadi, mobilitas-mobilitas, transportasi umum dibatasin. Terus kalau misalkan yang terakhir itu mungkin lebih ke total lockdown yang ada yang zero movement kayak di Wuhan kayak gitu. Nah sebenarnya stage ini tergantung kondisinya. Kalau misalkan di limited mobility kita udah bisa menekan kasus, dan kasus cenderung turun bahkan berkurang, bahkan hampir mendekatin nol, itu mungkin yaudah kita nggak perlu lockdown gitu. Kalau dengan limited mobility kita cukup, tapi dengan adanya limited mobility kita masih mengalami kenaikan kasus yang cukup signifikan, ya mungkin harus memang dipertimbangkan juga ya, seperti apa kebijakan pusat. Karena memang kemarin kebijakan terkait lockdown itu memang harus di handle oleh pusat. Karena kenapa? Karena COVID-19 ini ditetapkan sebagai bencana nasional. That's why memang secara aturan bencana nasional itu yang handle itu harusnya dari pusat gitu. Jadi komandonya itu dari atas gitu. Tapi sebenarnya melihat karakteristik daerah yang ada di Indonesia, saya kira mesti dipertimbangkan juga ya, terkait dengan pilihan-pilihan kebijakan yang diambil. Karena ketika kita melihat kebijakan itu diambil secara terpusat, maka kita perlu strong leader dan juga strong direction gitu ke pemerintah-pemerintah daerah dengan asumsi kebijakan tersebut dapat mengakomodasi segala bentuk dan juga segala lokalitas yang ada di daerah-daerah di Indonesia. Tapi kalau misalkan pemerintah daerah itu pengen ngedesentralisasi ini, yang mau nggak mau harus mempercayakan kepada pemerintah daerah dengan asumsi bahwa pemerintah daerah lebih tahu dong cara menanganin daerahnya sendiri. Jadi itu mungkin message yang harus perlu dipahamin juga untuk teman-teman. Jadi kenapa memang ini cenderung pusat yang ngambil langkah? Karena memang COVID ini ditetapkannya sebagai bencana nasional. Dan kalau kita merujuk ke perundangan-undangan yang ada, bencana nasional itu yang nge-handle komennya memang dari pusat seperti itu. Nah, respon Jakarta sih, kita tetap harus penyesuaikan ya dengan pusat, kita harus selaras, tapi tidak menutup kemungkinan kita juga akan mengambil inovasi-inovasi tertentu. Jadi kita mungkin punya inisiatif yang harus kita sampaikan juga. Jadi kayak nggak melulu menunggu maupun istilahnya apa ya, menunggu dan menurut gitu sama pusat. Karena mungkin secara kontekstual pemerintah daerah lebih tahu ya keadaan dan sebagainya. Jadi itu mungkin bisa menjadi point of usulan-usulan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Kayak gitu sih, Ray. Jadi kita sendiri juga mesti harus aktif gitu untuk ngasih usulan ke pusat atau aktif mengkomunikasikan inovasi-inovasi yang akan kita buat supaya nggak ada clash gitu. Terus terkait dengan, apa ya tadi, dari yang terakhir manual ya, kalau nggak salah itu terkait, sorry tadi, apa ya? Soal leadership Pak Anis. Oh leadership, ya. Leadership Pak Anis gimana gitu. Kalau terkait leadership Pak Anis, saya kira beliau adalah orang yang katakanlah cukup vokal untuk penanganan COVID ini karena memang menyadari status quo healthcare system kita belum cukup baik, kapasitas testing kita juga belum cukup baik, dan sebagainya. That's why mungkin memang sangat reaktif terhadap ini karena memang kita juga nggak mau ini nanti bakalan worse dalam waktu yang lama gitu. Karena sadar ekonomi di Jakarta apabila off terlalu lama juga bakalan memunculkan hal-hal lain gitu, kayak social chaos dan sebagainya. Jadi banyak banget efek domininya. So that's why memang beliau melakukan apa ya, kayak semacam tadi inovasi-inovasi yang sering diajukan kepada pusat, meminta pertimbangan dari pusat seperti apa, karena DWSD juga nggak, katakanlah nggak pengen juga nanti ada ketidaksepahaman atau ada clash seperti itu. Jadi semuanya bisa dikomunikasikan dengan lebih baik dan lebih inilah, lebih baik dan juga lebih terstruktur. terkait dengan bagaimana menghandle yang ada di wilayah, tentunya dari gubernur juga intens mengundang rapat dan juga koordinasi dengan eksternal stakeholder kayak TNI Polri sebagai anggota gugus tugas dan juga beberapa list of stakeholders kayak ID, kayak misalkan BI dan sebagainya-sebagainya terkait penanganan COVID-19 gitu. Kemudian dari beliau juga terdapat inovasi nih, jadi kan beberapa dinas-dinas yang tidak berkaitan dengan penanganan COVID kan otomatis secara productivity mungkin turun ya, karena memang proyek-proyek juga terhenti gitu. Nah, beliau punya inisiatif untuk bagaimana teman-teman ASN kita ini yang work from home bisa membantu pelaksanaan penanganan COVID di lapangan. Jadi kan gugus tugas kita itu kalau di Jakarta itu sampai RTRW, jadi ada provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, RTRW. Nah, itu resource, alokasi resource ini yang diharapkan Pak Gubernur bisa membantu percepatan penanganan COVID di wilayah-wilayah di Jakarta. Oke, ceritanya yang cukup menarik ya dari Kokom. Ini supaya banyak yang bisa bertanya, saya kira langsung ke pertanyaan berikutnya aja ya. Saya langsung ke Calvin, kemudian lanjut ke Ayu. Silahkan Mas Calvin. Oke, terima kasih Mbak Kokom. Untuk insight dan juga experience-nya yang sudah dijelaskan tadi. Saya mau tanya, ya ini kan kita tahu bahwa morfologi kota dan juga transportasi publik itu mempunyai satu pengaruh yang sangat besar gitu terhadap penyebaran pandemi. Dan memang faktanya sudah dilakukan beberapa survei kecil-kecilan lah atau oleh Pusat Studi Urban Design. Itu memang salah, yang nomor satu memang transportasi yang terintegrasi itu justru jadi masalah gitu ketika ada pandemi. Khususnya di Jakarta ya. Nah, pertanyaannya untuk Mbak Kokom adalah apakah Pemprov, DKI itu sudah ada kepikiran untuk mengevaluasi integratif public transportnya dia itu loh. Ya, karena saya yakin, apalagi ini kan mata kuliah kita tentang development planning, saya yakin pandemi akan memberikan pengaruh yang apa ya, yang besar kepada perubahan mungkin planning di kota Jakarta. Dan saya yakin, dan sebenarnya mungkin memang Jakarta sekarang kan lagi fokus di preventif dan kuratifnya, cuman apakah ada Mbak omongan untuk benar-benar mengevaluasi secara menyeluruh integrasi transportasi publik dan juga morfologi kota Jakarta begitu. Terima kasih Mbak. Oke, lanjut ke Ayu. Iya, selamat pagi. Terima kasih kepada Mbak Kokom. Ini saya nanya untuk, karena penasaran aja ya Mbak, kan kalau so far the data concerning the coronavirus cases published by central and regional governments, particularly Pemkot Jakarta ya, are quite contradictive. For instance, Kemenkes berkata bahwa the deaths are acts, but the government berkata bahwa the deaths are actually more than just acts. Additionally, ada juga ketidaksetujuan mengenai penanganan at the initial stage by each. Kalau conclusively, I think the relationship between these two institutional goals against us appears to be chaotic and pledged with contradictory messaging. So my question is, mengapa Pemkot Jakarta dan the central government appear to be unable to agree upon the handling of this coronavirus pandemic or at least, how come datanya bisa sangat bertentangan? Padahal datang dari satu birokrasi, dari satu negara gitu. Kayak, why is such a huge gap of multi-stakeholder engagement happening amid the global crisis? Thank you. Menariknya dari Ayu, mungkin saya juga mau tanya soal ini, terutama dari Ruters ya, yang sempat ngasih berita, bahwa terjadi keanehan di angka kematian yang ciba-ciba sangat tinggi di Jakarta ya, yang itu angkanya nggak sama dengan angka korban dari yang disampaikan oleh tugas ya. Kemudian langsung tanya ke, saya beli kesempatan ke Sisil untuk bertanya. Ya, terima kasih Pak Agi dan Mbak Kokom kesempatannya. Pertanyaan saya adalah tentang, kita kan udah mulai work from home dari bulan lalu ya. Tapi banyak banget ini warga Twitter dan juga, ya warga Twitter lah lebih dominannya, banyak mengatakan tentang work from home itu adalah sebuah privilege untuk masyarakat-masyarakat yang memang bisa bekerja dari rumah. Sementara kebijakan work from home ini tidak menyentuh masyarakat akar rumput, terutama kita katakanlah ini cakupannya di Jakarta. Masih banyak sekali masyarakat-masyarakat yang terkendala untuk melakukan isolasi mandiri. Kemudian ada kebijakan reaktif dari pemerintah Jakarta, yaitu membuat yang namanya kampung aman. Kampung aman untuk isolasi masyarakat miskin di Jakarta. Jadi yang saya tanyakan adalah, apakah kampung aman ini realisasinya cukup efektif sejauh ini, Mbak? Dan juga pertanyaan yang kedua, terkait dengan PSBB. PSBB ini kan dinilai cukup efektif ya untuk menekan penularan virus di Jakarta. Namun apakah ada konsekuensi alokasi anggaran lagi dari kebijakan PSBB? Apakah ada beberapa hal yang anggarannya harus direlakan untuk kebijakan PSBB ini? Dan juga yang ketiga, terkait dengan karena tadi PSBB sudah cukup berhasil untuk menekan angka penularan virus, apakah ada usaha preventif dari Jakarta untuk ancang-ancangnya, untuk second wave yang akan mungkin terjadi di Jakarta? Seperti itu, Mbak. Terima kasih. Oke. Thank you. Oke, langsung aku jawab. Jadi pertanyaan pertama dari Calvin, terkait dengan urban design, landscape, dan juga terkait integrasi transportasi. Apakah bakalan ada review? Jelas, Calvin. Jadi karena ada beberapa hal yang mungkin nggak bisa kita achieve, salah satunya adalah, karena kan cara kerja kita kemarin kan APBD-nya berapa, kemudian itu dispen untuk apa, kayak gitu. Nah, jadi dengan adanya alokasi anggaran yang tersentral untuk penanganan COVID, otomatis kan ngekat anggaran berapa, kayak gitu kan. Nah, itu kita harus melakukan review nih, terkait dengan capaian, target, target dan juga target, terutama target ya, pembangunan kita, kayak gitu. Nah, otomatis kita harus look back RPGMD kita, kayak gitu. Nah, itu mungkin menjadi salah satu, apa ya, kayak misalkan dasar hukum yang memang harus coba kita review, kayak gitu. Nah, terkait, specifically, terkait dengan public transport, apakah itu akan menjadi salah satu yang direview, yes, because TOD itu tadi, TOD itu masuk ke dalam strategic activities kita. That's why nanti itu mungkin juga akan direview. Terkait TOD seperti apa, apakah akan berjalan dengan plan existing, atau nanti ada semacam kayak adjustment karena adanya COVID ini. Kayak gitu sih. Jadi, terkait dengan detailnya, saya belum bisa ngomong juga, karena memang belum ada pembijaraan detail ya, terkait dengan ini, tapi udah ada semacam notes untuk melakukan review terhadap strategic activities. Kayak gitu. Salah satunya terkait dengan TOD, yang integransi transport. Kemudian, pertanyaan dari Ayu, terkait dengan mismatch ya, data dari Kemenkes, dan juga data dari PenProf, DKI terkait data-nya. kemudian terkait global engagement-nya seperti apa. Nah, kenapa datanya bisa beda? Itu memang bukan karena kebijakan ya, tapi dari point of view. Jadi, kenapa point of view-nya beda? Kalau di pusat itu, misalkan gini nih, karena kan kapasitas testing kita itu nggak semasif negara-negara lain, kayak Korea Selatan, kayak Iceland, kayak gitu ya. Jadi, masih terbatas. Nah, padahal udah ada beberapa PDP, kayak gitu, pasien dalam pemantauan. Kayak gitu. Nah, sebelum pasien itu tes, atau bahkan pasien itu menerima hasil tes, kadang mereka udah meninggal duluan. Nah, kalau di, apa namanya, kalau di datanya Kemenkes, memang itu tidak dimasukkan ke dalam pasien meninggal karena COVID. karena kalau di Kemenkes itu, base datanya adalah positif dulu, habis positif baru meninggal, kayak gitu. Nah, sementara kita ngasih insight lain, karena memang ada anomali nih, peningkatan, apa namanya, peningkatan pemulasaraan jenazah berdasarkan protop COVID itu naik, dibandingin dari beberapa bulan sebelumnya, kayak gitu. dan ini mengindikasikan bahwa memang sebenarnya yang message yang mau kita sampaikan adalah peningkatan kapasitas testing itu memang mendesak. Karena, ya, kejadiannya seperti ini, gitu. Orang belum dites, atau bahkan orang udah dites, tapi belum ada hasilnya, meninggal duluan, itu banyak gitu jumlahnya daripada data berdasarkan orang positif yang udah dites, kemudian meninggal. Jadi, sebenarnya kita mau cari insight lain aja sih, bukan sebagai kayak data pembanding. Dan dari situ kita juga mau kasih message aja bahwa memang kapasitas testing kita soon dan urgent harus segera ditingkatkan supaya tidak ada kejadian yang seperti ini, kayak gitu. Jadi, kita bisa dapat actual number-nya, kayak gitu. Bukan karena memang kita underdiagnosed atau underreported, gitu. Gitu sih. Terus, terkait dengan global engagement, ya. Iya, kan ya? Global engagement, ya, kalau nggak salah tadi. Nah, kalau terkait... Bukan, Mbak. Ternyata apa? Yang kedua. Kayak, terkait tentang kurangnya multi-stakeholder engagement di antara pusat dan regional. Oke, multi-stakeholder engagement, ya. Oke, kenapa kurang multi-stakeholder engagement? Karena, menurut aku, ya, ini pandangan pribadi aku. Mungkin dari pusat waktu itu masih belum menentukan mau melangkahnya seperti apa, ya. Karena kan, kalau ngomongin, apa, ngomongin penanganan COVID ini, kalau misalnya, tadi, kalau misalkan ada plus minus-nya lah, di mana dia harus ambil langkah secara otoritas, itu ada otoritas pusat, atau itu otoritas di daerah. Karena, memang, sebenarnya sih, kita bukan pertama kali, ya, handling pandemik. Tapi, mungkin, ini menjadi salah satu PR, karena tingkat penuhannya begitu cepat, very contagious, sementara secara infrastruktur, kita nggak siap. Kayak gitu. Ini mungkin menjadi salah satu problem tersendiri juga bagi pusat, dilematis juga, mau diambil secara tersentral, tapi, bakalan banyak banget hal-hal yang lamban, karena, kalau tersentral kan otomatis menambah alur lagi, ya. Atau, di desentralisasikan nih, ke masing-masing pemerintah daerah, tapi, resource dari pemerintah daerah, ini kan nggak sama, ya. Nggak semua daerah di, nggak semua daerah di Indonesia itu kayak Jakarta, yang rumah sakitnya udah banyak, lab-labnya udah advanced, kayak gitu. So, I think it's because of dilema, ya. Jadi, kemarin-kemarin mungkin merasa belum, apa ya, belum menemukan pecon yang tepat untuk pelaksanaan penanganan COVID ini. Jadi, itu salah satu hal yang mungkin bisa aku sampaikan kenapa multistakeholder engagement-nya itu kurang, ya, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Mungkin aku di sini nggak akan ngomongin motif politik, ya. Ya, I think, ya, mungkin bisa jadi ada seperti itu, tapi nggak tahu juga lah, kayak gitu. Tapi yang jelas, memang saat itu terjadi kegalauan, gitu, atau dilematis antara mau centralize atau desentralize. Kayak gitu. Terus, next, Cecil, ya, ada tiga pertanyaan dari Cecil, terkait dengan WFH dan its impact to grassroot, dan kampung aman, dan juga kampung aman, terus konsekuensi anggaran untuk PSBB, dan preventive untuk second wave. Terkait dengan WFH, memang benar sih, ini, kalau dikatakan privilege, memang, ya, karena mungkin orang, nggak, nggak semua orang tuh punya, monthly salary, gitu, jadi, nggak punya penghasilan yang tetap dalam satu bulan, kayak gitu. Banyak di Jakarta itu sektor-sektor informal yang menghasil, yang menggantungkan pendapatan itu dari aktivitas harian, kayak misalnya jualan, kayak gitu. Dan, saya kira memang, Sil, ketika, gimana cara handling ini, mau nggak mau, kita memang harus segera mengakhiri ini, gitu. Kayak, there's no option, terus, and how, gitu. Jadi, ketika kita look back di penanganan-penangan COVID, sorry, penanganan-penangan pandemi yang terjadi di abad-abad sebelumnya, katakanlah, kayak di flu Spanyol, gitu. Itu tuh riset membuktikan, bahwa negara-negara yang berhasil survive, atau berhasil, istilahnya apa ya, solve the problem soal flu Spanyol, itu adalah negara yang mempunyai intervensi dan juga fokus terhadap isu-isu kesehatan, gitu. Jadi, saat ini kan masalahnya, main problemnya itu adalah terkait dengan penularan virus. Dari penularan virus itu mempunyai efek domino, salah satunya adalah terkait dengan economic losses dan juga PHK, katakanlah seperti itu. Nah, that's why pemerintah harus benar-benar fokus terhadap isu-isu kesehatan, gitu. Fokus gimana agar virusnya ini nggak menular dan fokus untuk menekan angka positif sampai nanti kembali normal, gitu. Jadi, instead of kita terlalu fokus terhadap jaring pengamanan sosial atau social safety net, sih I think perlu banget ya, terutama untuk orang-orang yang memang pendapatannya harian atau orang-orang yang memang kehilangan pekerjaan, kayak gitu. Tapi di sisi lain, yang menjadi salah satu hal yang perlu difokuskan adalah bagaimana riset dan juga apa namanya, keahlian-keahlian dari lembaga-lembaga kayak misalnya Ek Manatapun tuh harus benar-benar di-encourage untuk to solve this all, gitu. Karena memang persoalan virus ini jadi persoalan yang multidimensional pada akhirnya, kayak gitu. dengan mengakhiri penyebaran virus ini, dengan segera mengakhiri pandemi virus ini, otomatis ekonomi yang ada di bawah, terutama para-para grace root akan membaik dan sejujurnya ini nanti juga akan memperbaiki livelihoods mereka. Jadi, between saving lives or livelihoods, ya both memang penting, tapi ketika kita sudah bisa saving lives, otomatis nanti livelihoods itu juga akan mengikuti, kayak gitu. Jadi, ketika sudah selesai semuanya, secara bertahap ekonomi kembali normal, ya, I think semuanya akan normal juga, kayak gitu. Jadi, which one yang harus kita dahulukan, yang menurut aku saving lives, gitu. Isuka saya tanya sendiri yang memang harus kita solve. Oke. Sebelum kita terkampung aman, Bu Ika mau ada pertanyaan, ya. Nanti kita lagi ke pertanyaannya sistem. Bukan pertanyaan, saya just highlight aja. Sekali lagi, terima kasih sambil sebelum Bu Ika pamit, Bu Ika mau pamitkan juga ke Kokom. Sekali lagi, thank you, ya, Kokom, for this opportunity, for your insight, full thought, and opinion, et cetera, your experience, anything that's really worth it for us. And, Kokom, from what I see from your presentation, it seems like all is still idealistic things that the provincial government has to achieve. Jadi, Bu Ika masih belum melihat di PPT, Kokom, ataupun penjelasan-penjelasan tadi, sebenarnya, what is the real action of Pemerintah Provinsi Jawa, DKI Jakarta dalam pandemi ini. Tadi, Bu Ika lihat dari misalnya PPT-nya, kemudian juga penjelasan Jawa Komis, seems like, ini loh, harusnya move to this direction, shifting, et cetera, tadi ya, bergantung reform. I can't see, I hardly can see actual policy, actual initiative, termasuk inovasi-inovasi dari Pemerintah Provinsi itu sebenarnya apa. Dan tadi, Alhamdulillah, ketika diskusi banyak disebutkan, banyak dibahas rekan-rekan ya, teman-teman. So, tadi misalnya Sisil ngomong tentang salah satu inovasi apa tadi, Sisil, Bika Luka, Kampung apa tadi? Kampung Aman. Kampung Aman ya, anything like that. Karena ada juga like, apa ya, like criticism bahwa Pemerintah Jakarta ini kok kayaknya lebih concern dengan berapa banyak sih korbannya, berapa banyak sih yang meninggal, but then what you can do itu like still luck gitu. Jadi yang nanti mungkin bisa dibahas lebih lanjut dengan teman-teman. Sebelum Bu Ika tutup ya, misalnya lagi Bu Ika harus rapat, ini sudah dipanggil Pak Dekan, mana Bu Ika kok belum gabung rapat. Jadi ini ya Bu Ika mau di sini, tapi kan nanti Bu Ika bisa dapet rekamannya juga anyway. Ya kan? Jadi silakan berdiskusi sehingga kita tahu. dan tadi poin kokom untuk it is really good to like compare ya sebenarnya bagaimana sih sebenarnya lesson learn from each other. Misalnya sampai Pak siapa itu yang Jawa Tengah itu siapa sih Provinsi Jawa Tengah sampai lupa loh namanya. Pak Ganjar. Pak Ganjar ya. Pak Ganjar itu sampai offering help gitu ya. Jadi sebenarnya memang itu tadi partnership, multi-stakeholder engagement, et cetera itu memang diperlukan. but sometimes even antara pemerintah DKI Jakarta dengan pemerintah pusat aja kadang ada inconsistency atau bahkan ada a bit of inharmoni kalau Bu Ika nggak salah melihat ya but you can explain further about that. Kemudian lagi learning from other countries tadi juga Kokom sebut ya bahwa kita basically harus selalu melihat bagaimana sih negara lain atau daerah provinsi ke kota lain menghandle COVID ini. Dan ada satu aspek lagi yang worth to explore in this discussion yaitu the role of women leadership in this pandemic gitu ya in attacking this pandemic. Mungkin ada yang pernah baca berita ada di Facebook-nya Pak Air Langga that women leadership like pursue more successful initiative or measure untuk menghadapi COVID ini gitu ya terus ini gimana itu kayak gitu bisa juga didiskusikan dalam sesi ini gitu ya jadi itu aja jadi sekali lagi Bu Ika mau pengennya kita lebih banyak tadi ya lesson learn to each other et cetera kemudian sebenarnya actual innovation policy-nya dari provinsi DKI Jakarta ini apa itu aja ya guys jadi sambil silahkan didiskusikan kemudian Bu Ika pamit sekali lagi thank you ya Kokom Agi for thank you man for the input everyone stay safe and healthy ya Bu Ika pamit bye-bye Assalamualaikum Waalaikumsalam oke input yang cukup menarik juga dari Bu Ika ya terkait dengan actual ininya apa namanya actual plan kita apa mungkin aku lanjut ke pertanyaan sisil yang kedua terkait dengan kampung aman ya mas ya disini kampung aman itu seperti apa sih idenya jadi kampung aman itu kita kan di Jakarta ada nih kampung-kampung RW Kumuh gitu kan RW-RW Kumuh dalam bentuk kampung yang mana memang under privilege kayak gitu secara secara penyebaran COVID mungkin bisa jadi apa ya di mereka lebih banyak karena salah satu faktornya adalah terkait dengan lingkungan atau tempat tinggal yang kurang bersih kemudian yang kedua adalah kepadatannya ya jadi kayak density-nya itu dari satu rumah ke rumah lain sangat dekat dan juga ini luas apa namanya luas rumah yang mungkin tidak dimungkinkan untuk social distancing atau bahkan untuk isolasi apabila ada gejala kayak gitu dan rentan melakukan penularan gitu kan nah kampung aman ini diinisiasi karena kita mau intervensi di RW-RW Kumuh kita supaya persebaran COVID itu gak makin banyak gitu jadi bukan cuman nge-create kampung itu aman melakukan sosialisasi dan sebagainya enggak jadi di kampung aman ini nanti kan ada bakalan ada testing nih bakalan ada testing dimana dari testing itu nantinya kan ada yang positif negatif dan sebagainya sebagainya nah nanti yang positif ini bakalan di isolasi ke tempat yang katakanlah lebih apa ya lebih proper kayak gitu jadi kan kalau di rumah-rumah mereka mungkin kurang proper ya karena ya tadi gak ada sekat dan sebagainya tapi ketika kita intervensi hasil tesnya itu positif that's why kita akan isolasi orang tersebut ke tempat-tempat yang udah kita sediakan jadi apa namanya kayak wali kota dan bupati itu tuh udah menyiapkan public-public space yang di convert menjadi tempat isolasi kayak gor kayak misalkan rumah dinas gitu terus beberapa tempat-tempat lain kayak gitu jadi that's why itu yang perlu kita apa namanya yang perlu aku sampaikan juga ke teman-teman salah satu inovasi yang kita lakukan seperti itu dan realisasinya sekarang akan diadakan ini sih testing masih testing sih kalau gak salah munggu ini udah jalan deh udah ada panduanya dan sebagainya tempat-tempat isolasi juga udah disiapkan per 24 April kayak gitu nanti per kota Jakarta misalkan barat, utara, selatan itu udah udah ada tempat-tempatnya dengan kapasitas-kapasitas yang dirasiokan atau kapasitas-kapasitas yang emang udah disarankan sama dinas kesehatan kayak gitu beserta infrastrukturnya kayak failbed sebagainya sebagainya jadi treatment facility-nya udah disiapkan terus untuk konsekuensi anggaran terhadap PSBB ya bener jadi mau gak mau memang kita harus ngasih beberapa anggaran untuk social safety net untuk bantuan logistik ya karena kalau misalkan bantuan logistik kita nunggu dari pusat juga sekarang ini kan masih belum jalan jadi mau gak mau memang prinsipnya dari Pak Gubernus ini jangan sampai orang Jakarta tuh ada yang gak bisa makan kayak gitu jadi dengan adanya COVID tentu konsekuensi anggaran akan disif ke situ tapi kita sendiri juga barusan nge-launch program KSBB namanya kolaborasi sosial berskala besar nanti bisa dicek juga di website Corona nanti lihat disitu ada informasi terkait dengan KSBB jadi itu idenya lebih ke kayak bantu tetangga sih jadi misalkan RW yang udah katakanlah udah mapan secara finansial bagus itu bisa membantu RW mampu gitu dan itu secara peta udah di mapping RW RW mana yang butuh bantuan bantuannya berupa apa-apa aja itu udah distructuring ke situ kayak gitu jadi idenya bukan crowdfunding kalau kemarin sempat rame oh ini bentuknya crowdfunding enggak jadi kita agregator aja kita fasilitator aja gitu yang bakalan jalan di lapangan juga bakalan dari teman-teman kita bisa dari teman-teman NGO dan sebagainya jadi kita memfasilitasi aja gitu orang kalau misal mau ngasih kemana-mana aja sih bisanya dan apa aja yang bisa dikasih kayak gitu itu kenapa supaya enggak redundant atau enggak kelebihan jadi kadangkan ada orang ngasih ngasihnya ke tempat ini padahal ini udah dikasihnya banyak padahal tempat yang disini juga membutuhkan itu gitu jadi kita idenya supaya enggak ada redundant dan untuk nurture the solidarity so kita bikin KSBB atau kolaborasi sosial berskala besar kayak gitu terus untuk antisipasi second wave tentu apa yang perlu kita tingkatkan jadinya sepertinya untuk apa namanya pencegahan COVID kalau udah transmisi lokalnya banyak seperti ini mau enggak mau semua metode itu emang harus di mix gitu jadi enggak cuman PSBB aja tapi harus ada massive testing di situ harus ada tracing di situ dan sebagainya dan sebagainya jadi penanganannya itu enggak cuman single method aja gitu tapi udah harus mencampurkan segala jenisnya supaya cepat teridentifikasi cepat diselesaikan seperti itu second wave yang perlu kita siapkan adalah massive testing jadi kita udah kerjasama dengan apa namanya lembaga ke Ekman dan sebagainya untuk memperbanyak kapasitas testing dan juga lab lab oke terus ya tadi Bu Ika soal apa ya aku lupa oh ini apa namanya inovasi apa sih yang coba di ini government of Jakarta ya in terms of development planning setelah covid ini jadi mungkin aku bisa infoin ke teman-teman terkait kebijakan tadi tadi kan aku introducing new model ya dari yang mulai old paradigm nya kan lebih ke government center banget ke alas sekarang people center gitu kita melakukan apa sih untuk apa namanya ngefasilitasi itu nah kita melakukan model perencanaan pembangunan yang kolaboratif integratif-kolaboratif dan kita menyiapkan platform itu namanya GDCN Jakarta Development Collaboration Network jadi nanti secara kalau kemarin kita financing nya berdasarkan APBD doang nih kita nanti bisa leverage gitu untuk model financing yang lain kayak misalkan apa sih kayak menggunakan pinjaman-pinjaman seperti itu jadi inovasi-inovasi akan dituangkan di situ dan tentunya pemerintah gak bergerak sendiri dengan GDCN Jakarta yes itu udah dikasih linknya di chat sama Mas Hagi nah itu akan menjadi salah satu platform besar untuk kolaborasi dalam hal pembangunan apapun pembangunan itu dan itu dari siapapun dari masyarakat sipil dari bisnis dari NGO dalam ataupun luar negeri karena kita juga banyak banget kan ada sister city kayak gitu jadi GDCN adalah salah satu alternatif way kita untuk ngebangun Jakarta ke depannya kayak gitu oke cerita yang menarik sekali dari Mbak Koko mungkin saya sedikit nambahin aja dari perspektif teori ya jadi seminggu yang lalu mungkin sebagian teman-teman juga ngikuti ya soal kuliah yang judulnya science and public policy jadi bagaimana sebenarnya kebijakan itu harus membuat masyarakat citizen itu inform dan juga policy makersnya juga inform nah ini kita lihat di Indonesia saya kira dengan naiknya naiknya jumlah korban dan kasus positif dari COVID-19 jadi itu paling enggak menandakan ada sesuatu yang baik bukan berarti pasisnya baik itu bukan berarti korban meninggal itu baik enggak tetapi lama-kelamaan policy makers kita juga semakin sadar dan mereka akhirnya take it seriously jadi itu memang sudah diprediksi bahwa apa sih kira-kira yang terjadi kalau kita melakukan rapid test ya nah salah satunya adalah lojakan kurva yang semakin tinggi nah disinilah baru masyarakat sadar saya kira ini fenomena yang enggak hanya terjadi di Indonesia ya tapi juga terjadi di Eropa bahkan di US parahnya lagi US itu sekarang posisinya sudah meninggal sudah hampir menuju ke angka 100 ribu tetapi banyak juga aktivis-aktivis yang masih anti lockdown ya padahal itu saya kira cukup ini ya jadi saya kira jadi memang ini kata si Yuval Harari ya dia bilang bagaimana sih cara kita untuk tiba-tiba menyadari bahwa sebuah story atau sebuah cerita kan kita awalnya dapat cerita dari Wuhan ya itu akhirnya disadari semua orang menjadi sesuatu yang penting nah Yuval bilang bahwa salah satu untuk membuat kita yakin bahwa ini adalah satu yang gawat adalah suffering suffering itu bukan hanya sekadar dari jumlah kebaran meninggal tapi suffering juga suffering dalam arti secara psikologis secara ekonomi secara sosial nah ini yang saya kira harus 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 kita tekankan bersama bahwasannya ini bukan sesuatu yang bisa di handle oleh diri kita sendiri bukan hanya sesuatu yang bisa di handle oleh pemerintah yang saya lihat yang belum banyak dilakukan provinsi lain belum banyak dilakukan provinsi lain itu semacam mereka berusaha untuk melakukan semuanya sendiri mereka belum ada belum banyak dari saya kira ya yang belum mencoba untuk membuka pintu buat semuanya untuk kolaborasi karena ini menurut saya sesuatu yang gak akan bisa di handle oleh pemerintah sendiri kita harus-harus benar-benar ngambil peran walaupun peran kita bukan sebagai tanaga medis even saya pun ya kokom kokom yang birokrat kalau saya di tunaga kedidik saya kira perannya itu semua masing-masing punya peran tergantung posisimu seperti apa kalau saya adalah bagaimana sekarang mencoba untuk membuat orang-orang anak-anak belajar di rumah bahkan kemarin saya itu dapat konsultasi dari Universitas Jawa Timur saya gak nyebut kotanya tapi masih masih ngetek untuk melakukan UAS itu secara langsung ini belum PSBB seminggu belum PSBB jadi sampai saya cerita banyak makanya mungkin akhir-akhir ini saya agak ini bikin banyak tutorial itu karena karena masih banyak juga dari sektor pendidikan sendiri di Lingwon Candy Boat itu yang masih banyak yang ingin melakukan sesuatu seperti bisnis asisual bahkan sampai pelatihan ASN yang masih jalan masih banyak di berbagai kota itu masih juga masih ada kepikiran untuk ketemu langsung untuk baris-baris dan sebagainya nah itu saya kira platform yang dibuat oleh Jakarta ini adalah sesuatu yang bisa dicontoh oleh semuanya karena gak ada salahnya kok pemerintah itu mengakui keterbatasan sendiri gak ada salahnya kok mereka mengakui kelemahan ya bahkan justru kalau kita membuka diri seperti ini itu akan bisa menemukan solusi karena kita gunus gitu loh diantara masalah itu yang punya ekspertis di bidang apa gitu ya ini yang di-share sama Mas Deddy itu ya GDCN ini ya nah ini juga ada juga ini ada pertanyaan juga dari Hafiz ya ini apa ini apakah juga termasuk salah satu kewajiban pengembang salah satu source of financing kita di luar APBD itu kan ada KLB koefisien lantai bangunan ya jadi kayak kewajiban pengembang ketika bangun gedung tentu di-charge kan apa namanya apa aja kewajibannya salah satunya harus bayar something kayak gitu kan denda KLB kayak gitu itu masuk sih disitu nanti jadi kayak all in all apa namanya source of financing di luar APBD dia bakalan masuk ke GDCN jadi nanti ini akan menjadi platform besar meskipun sekarang masih nge-handle terkait dengan COVID but anyway ini dipersiapkan untuk ke depannya sebagai platform untuk development plan gitu terima kasih oke mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman tadi yang dari Buika terkait woman leadership in handling COVID ya mas kayaknya ini menarik banget sih sebenarnya it is not because the woman itself tapi memang because it's policy gitu jadi aku ngelihat beberapa policy yang di apa namanya policy yang diambil oleh woman leaders tersebut di NZ di Finland di Yemen itu tuh satu mereka tidak anti-sains dan mereka apa namanya sangat sadar apa namanya terhadap impact apabila kita cuma bank time aja jadi semakin jadi mereka itu polanya ketika saya ngelihat semakin cepat kita mengakhiri ini itu semakin baik dan priority-nya memang ke health issue jadi kayak misalkan di Iceland itu kan masih testing ya semuanya kan ditest kayak gitu dan itu menurutku salah satu langkah yang apa namanya bagus dan juga langkah yang at least kita udah tahu actual number-nya terus mau kita apain dan sebagainya bagaimana kita harus katakanlah memutus rantai penularannya kemudian di NZ kan juga kan dia partial lockdown jadi NZ sudah udah kayak prevent ini banget gitu bahkan casenya aja masih kayak gak salah empat gitu kan yang positif itu tapi udah menerapkan measure yang menurut aku udah lumayan ekstrim gitu karena memang polanya ketika dilihat mereka sangat concern terhadap health issue dan cenderung saving lives mungkin secara biopolitik ini menjadi salah satu apa ya salah satu ini kali ya salah satu katakanlah apa ya mas karakteristik mungkin ya karena women itu lebih apa namanya cenderung untuk saving lives itu cenderung mempunyai concern di situ sementara mungkin di selain women leaders di negara-negara lain itu ada faktor-faktor tertentu yang menjadi pertimbangan juga kayak ekonomi kayak gitu Trump itu kan sangat sangat announcing terhadap economic loss dan sebagainya sebagainya jadi that's why para leaders ini selain women leaders itu selain mikirin saving lives dia juga mikirin livelihoods jadinya memang terasa sangat ini ya aku kira ya berat juga kayak gitu nah kalau si women leaders ini memang polanya ya itu tadi fokusnya ke health issues bagaimana ini cepat kelar kayak gitu mungkin satu lagi kali ya jadi selain women leaders ini kalau trendnya itu tidak anti-sains ada juga sebagian dari mereka yang itu memang memberikan panggung untuk memimpin penanganan COVID ini pada orang-orang yang tepat misalnya pada scientist di bidang medis kemudian mathematician untuk memprediksi sedangkan di kita di Amerika ya itu banyak orang-orang yang sebenarnya mungkin kurang begitu relevan pada bidangnya tapi talk too much nah apalagi di kita sekarang gak tau kenapa kemarin juga ada semacam live di instagram ya yang itu view-nya bahkan gak pernah ngangkat dari sebelum-sebelumnya dan itu sayangnya ngomongin tentang teori konspirasi gitu ya jadi saya kira kita sebagai lagi-lagi saya bilang seperti minggu lalu ya kita sebagai komunitas akademik ini punya tanggung jawab untuk mengampanyakan dan mengkomunikasikan sains pada semuanya karena kencenderungan policy makers kencenderungan masyarakat yang anti-sains itu benar-benar bahaya karena ini tentang yang sebiri Mbak Kokom bilang tadi soal saving lives dulu ini yang paling penting sekarang gitu ya memang harusnya in science and data we trust bukan in influencer ataupun policy maker ya policy maker bisa lah kita trust cuman kita juga jangan mengafirmasi segala bentuk kebijakan kita juga tetap harus kritis terhadap kebijakan yang dibuat so ya back to in science and data we trust kayak gitu oke ada lagi dari adik-adik oke kalau kalau dirasa cukup kita tepuk tangan virtual berikan tepuk tangan virtual untuk Mbak Kokom terima kasih teman-teman semuanya oke oh iya untuk Kokom sendiri ini saya belum tanya sebenarnya ini kan meetingnya saya record ini apakah boleh di set ke public atau saya kasih password ke teman-teman supaya bisa di cek lagi kalau Kokom sendiri sebenarnya kalau ini sih di public juga gak apa-apa sih gak salah oke ini bentuk open government jadi apa adanya kalau kita kalau kita merasa kurang ya anggarannya kurang atau kita kurang expert ya ini gak apa lempar aja dengan lempar itu potensi pelaburasi itu bisa terjadi oke kalau begitu terima kasih untuk Kokom hari ini ya mudah-mudahan gak kapok-kapok ya dan mungkin oh iya mungkin satu lagi yang saya kira ini mungkin jadi pertanyaan kita semua ini saya kira teman-teman yang ikut mata kuliah ini adalah teman-teman yang sudah duduk di semester 6 sudah ngambil pro-prolskipsi dan mungkin seperti contohnya split 3 tadi sudah mulai memetakan masa depan nah kira-kira kira-kira apa sih yang harus dilakukan kalau versinya Kokom nih di tahun terakhir itu apa yang kamu lakukan sehingga pekerjaan profesional kamu yang dapat pertamu langsung jadi TGUPP nah sama ini apa dari Kokom oke mungkin sekedar sharing aja ya apa namanya kalau udah mau masukin semester-semester tua memang kita harus punya priority jadi kita udah harus bener-bener ngarah apa yang mau kita achieve dan kedepannya mau seperti apa sama plus meningkatin skill set-skill set yang mungkin kita gak tahu gitu kayak saya tuh belajar SPSS tuh dari semester 4 dan awalnya sih kayak ngapain dia belajar ginian gitu tapi ternyata ketika tahu oh ini useful loh ternyata gitu ternyata juga bisa jadi kayak kalau bosen-bosen gitu mainan itu kayak gitu jadi meningkatin skill set yang kiranya memang apa ya dibutuhkan banget untuk kayak future career gitu pastikan udah kebayang aku ntar mau lulus mau jadi apa ya at least kalaupun gak jadi apanya itu udah kebayang mau ke arah mana gitu mau ke public sector atau private sector nah disitu harus tahu juga kemudian skill set yang dibutuhin apa aja sih nah itu mulai dari semester 6 ya sekarang itu mulailah dipikirkan skill set yang menunjang apa dan segera dipelajari kemudian terkait dengan skripsi usahakan skripsi itu jangan cuman sebagai apa ya kayak naskah tertulis punya kita aja tapi gunakan skripsi itu sebagai salah satu entry point kita untuk kita networking juga jadi waktu skripsi bener-bener engagement dengan interviewer atau lembaga-lembaga yang kita wawancara itu harus ada gitu karena itu penting banget untuk apa ya istilahnya kedepannya kalau kita punya networking kita ternyata tiba-tiba oh kayaknya aku pengen ke sini deh itu apa namanya itu juga menjadi salah satu point plus gitu karena kita udah tahu duluan udah engage sama people-nya duluan jadi udah kayak gak 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 clueless dari awal kayak gitu jadi usahakan mulai semester 6 udah jangan clueless lagi sih at least udah tahu gambarannya mau ke arah mana dan gunakan interviewer skripsi ataupun lembaga-lembaga yang selama ini dituju untuk penelitian gitu-gitu harus ada engagement jadi kayak jangan sekali skripsi terus udah gitu kalau bisa ada engagement kayak gitu kemudian apalagi ya setelah itu nulis skripsinya juga harus katakanlah apa ya harus benar-benar sungguh-sungguh nanti karena jangan sampai cuma asal lulus karena kenapa karena skripsi kita nanti kan bakalan di-upload dan itu bakalan dibaca orang jadi ketika nanti kita kerja terus tiba-tiba ada HR gitu ya ARD gitu mau tahu kita itu tuh udah kebayang oh ternyata dia emang orangnya serius sebagainya terus jaringan-jaringan sosial media juga gunakan sebaik mungkin berjajarin di sosial juga gak masalah and then apalagi ya coba magang sih itu itu really useful banget magang magang di tempat-tempat yang memang dipengenin dan mau tahu lebih lanjut karena magang mempertemukan kita ke dalam realita kerjaan itu seperti apa kemudian jadi bisa mikir nih oh ternyata pas aku magang kemarin orang-orang butuh ini oh jadi aku harus skillset aku harus nambah ini nih gitu supaya nanti ketika aku terjun di bidang yang sama atau bidang yang lain ini bakalan apa namanya gak jadi burden atau gak jadi beban buat aku gitu itu sih mungkin ya magang penting itu ya jadi bisa bisa di itu lagi-lagi kita close digital dulu ya jadi bisa langsung diterapin ya yang pertama ini nyari skillset ya ini saya kira kalau kamu punya skillset udah banyak open education platform ya yang bisa kalian coba dan gak harus juga gak harus juga untuk ikutan perkerja menurut saya gak harus ya karena tergantung kalau misalkan kamu main youtube pun itu banyak banget channel yang bisa kalian manfaatkan di situ ya ini ada lagi pertanyaan dari Tri ya nah ini bisa dijawab nih oke rencana ke depan ya ya sebenarnya aku gak ada kayak single single apa ya single shoot gitu entah aku mau jadi ini gitu jadi tapi ada beberapa kepikiran mau jadi apa tentunya kalau mau studi S2 lagi studi S2 ya cuman mungkin aku prefer untuk menyelesaikan satu periode dulu jadi aku di appointee itu kan sampai 2022 ya satu satu masa periodenya panis kenapa aku mau apa namanya mau ngabisin itu dulu karena memang menurut aku harus bisa dapat pembelajaran yang utuh ya dari awal sampai akhir dan beberapa project atau issue yang aku handle itu kan ada yang udah jalan ada yang masih start kayak gitu jadi pengen banget issue itu bisa kayak nantinya bisa useful bagi apa namanya bagi stakeholders terus pengen lihat aja apa yang dikerjain itu ternyata seperti ini kayak gitu jadi nanti mungkin practical experience itulah yang nantinya bikin aku ketika S2 mungkin lebih bisa apa ya lebih bisa nge-apply ilmunya kayak gitu dan mungkin juga bisa lebih banyak sharing ketika nanti di kelas jadi seperti itu sih Tri kalau secara time frame kalau secara mau jadi apa sebenarnya sempat kepikiran juga untuk terjun di akademi menjadi akademi menjadi akademisi tapi itu nggak nggak cuma itu aja tapi sempat kepikiran juga untuk ada di tetap kayak di pemerintahan tapi yang lebih praktis gitu bukan politisi sih ya mungkin bisa staff ahli ataupun prefer ke ini sih lembaga ad hoc gitu sih kayak gitu tapi kan nggak selalu ada ya jadi nanti mungkin ya bisa di inilah ada change yang mana dulu kayak gitu terus trik lolos magang di istansi tips and trick ya tips and trick sih minta proofread masih ingat ya waktu itu ya oh iya saya minta saya minta proofread jadi waktu itu dibantu mas Aggi ada Saskia ada Punin juga thank you gitu jadi tips lolos magang itu yang pertama kita mesti yakin nih apa mesti yakin dulu kita bisa ke situ terus yang kedua kan nanti pasti bikin kayak SIS gitu kan ya jadi aku waktu itu minta tolong mas Aggi untuk proofread sama Saskia juga sama Punin SIS aku jadi disitu tuh emang bener-bener kasih strong message kenapa aku pengen magang ini dan itu jangan kayak cuman oh pengen cari pengalaman gini ya semua orang pengen cari pengalaman tapi cari hal yang distinct jadi everything ketika kalian apply kerja ketika kalian mau magang sebagainya cari sesuatu yang distinct gitu yang bikin orang kayak tertarik wah gitu dan along the way gitu kamu harus proof bahwa kamu memang mampu gitu jadi magang itu bukan cuman kayak segedar yaudah magang nanti aku mau ngeiniin SKS terus yaudah aku juga dapat pengalaman kok tapi bener-bener kamu bawa vision gitu setiap kamu magang kamu tuh pengen apa dan kamu setelah magang kamu tuh mau ngapain gitu jadi waktu itu SI aku seperti itu sih jadi kenapa aku magang disini apa visi yang aku bawa dan setelah dari sini aku mau ngapain rencananya kayak gitu jadi itu saya kira cukup ampuh ya jadi saya juga pengen promote yang namanya feedback culture yang di lingkungan kita tuh masih dikit banget jadi kalau kita minta dibaca isinya atau dikoreksi itu seringkali kita reluctant ya kalau misalkan wah ini kok dikata-katain kayak gini justru menurut saya lebih bagus kalau kita dapat banyak feedback sebelum kita benar-benar submit ke sebuah lembaga itu cukup banyak hal ya bisa untuk lamar pekerjaan bisa untuk kamar magang bisa untuk mungkin kamar beasiswa ya jadi feedback culture yang saya kira penting justru teman-teman kalau bisa sebelum apa ya ngumpulin esai ngumpulin tugas atau mungkin proposal ya itu kalau bisa kalian muter dulu kalian muter dulu punya forum dan ada forum yang bisa saling kata-katain gitu ya terus sama lain supaya nanti ketika di uji itu lebih bagus ngomong-ngomong saya udah banyak esai yang ke saya nih belum saya koreksi maaf ya tapi kalau kalau udah banyak banyak yang antri ya jadi nanti sabar aja kalau minta ke dosen cari waktu timing tapi saya kira semua orang pasti mau sama tambahan sih mas terkait mungkin CV ya CV itu dibuat apa ya gak usah terlalu rame tapi compact gitu padet gitu jadi kayak menggambarkan siapa kamu kalau bisa sih untuk CV untuk apply kerja atau untuk sekolah lagi CV itu harus bisa apa ya istilahnya ngegambarin kamu dan orang yang baca CV kamu tuh paham oh kamu tuh ngapain aja gitu dan seberapa sih impact kamu karena mungkin sekarang HR-HR sekarang tuh bukan cuman achievement yang dilihat tapi juga impact gitu nah jadi kalau misalkan contohnya nih aku pernah volunteering menjadi pembicara ini jadi aku tampilin itu tapi gak cuman itu doang dikasih keterangan dikit pembicara dalam hal apa terus berapa jumlah pesertanya jadi setiap apapun yang kita kegiatan yang kita lakukan tuh ada kayak kuantifikasinya gitu untuk ngukur seberapa impactnya kayak gitu atau kalau misalkan gak kuantifikasi ya impactnya apa gitu setelah adanya kamu join dengan klub ini join atau join dengan ini manggeng dengan ini sebagainya kayak gitu sih eh by the way ini resumnya boleh dibagi ke teman-teman gak? aku aku ini ya aku kasih yang aku berbaikin dulu deh oh iya 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 ini bisa tulis di aula ya oke kalau kalau gak ada tanyaan lagi mungkin sesi ini kita tutup ya sekali lagi kita tepuk tangan digital buat Mbak Kokom ya terima kasih terima kasih untuk sesinya hari ini semoga gak kapok untuk terus bahkan saya gak gak masalah kalau alumi bukan AI itu gak masalah selama itu dan itu gak masalah kita harus harus mulai disipliner kita gak punya kultur kayak gitu aku sih juga belajar dari teman-teman juga sih terutama masukan-masukan dari Bu Ika dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman juga gitu dan feel free juga kalau ada yang mau nanya-nanya reach aku di sosmed juga bisa WA juga bisa dan ya ya feel free aja buat nanya-nanya apa pun gitu oke 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 terima kasih buat Kokom ya nanti terima kasih terima kasih nanti nanti sertifikatnya ditunggu udah-udah gak gak kapok ya digital ya my pleasure to share semoga nanti diantara teman-teman juga bisa untuk menyusul Mbak Kokom ya dan nanti amin giliran teman-teman yang nanti sharing ke adik kelasnya oke benar-benar oke ya ya cukup sampai disini dulu saya tetap ya terima kasih sudah hadir ya oke terima kasih lagi untuk Kokom dan teman-teman yang sudah bertanya tadi baik sekali kalau gitu saya tetap dulu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam semangat dadah dadah semangat end meeting ya end meeting for all oke sip